silakan untuk menggunakan masker yang sudah disiapkan oleh Panitia. Kami ulangi, untuk Bapak-Ibu peserta yang sudah hadir di 27 titik lokasi, kami silakan untuk menggunakan masker yang sudah disiapkan oleh Panitia untuk bisa digunakan selama kegiatan berlangsung. Terima kasih. Dan kami sampaikan juga Bapak-Ibu sekalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak atau physical distancing, serta menggunakan masker dan juga mencuci tangan dengan hand sanitizer, tentunya bagian dari upaya kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih beberapa saat lagi. Kita akan memulai acara kita tentunya. Semoga semua rekan-rekan para peserta sudah hadir di lokasi dan kita akan memulai acara tentunya sesuai dengan rangkaian acara yang sudah disiapkan oleh Panitia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, dan sejenak saya juga ingin menyapa dan juga melihat titik-titik lokasi dari SMP yang tentunya digunakan untuk kegiatan kuliah umum E-Lekser pada hari ini. Ada dari SMP Negeri 25 yang telah bersiap. Oke, kita akan lihat dulu. Kalau mendengar suara saya dengan baik, boleh berikan jempolnya Bapak dan Ibu yang di SMP Negeri 25. Baik, terima kasih. Ya, turnuhun. Kita lanjut dari SMP Negeri 3. Jika bisa mendengar dengan baik, boleh berikan jempolnya. Yes, terima kasih ya, turnuhun. Selanjutnya dari SMP Negeri 17. Jika sudah mendengar dengan baik, boleh berikan jempolnya. Terima kasih. Dari SMP Negeri 14 dan SMP Negeri 28. Boleh berikan jempolnya jika sudah mendengar dengan baik. Terima kasih. Kita lanjut untuk menyapa yang sudah hadir dari SMP Negeri 43 dan SMP Negeri 31. Boleh berikan jempolnya Bapak Ibu? Untuk saya lihat di layar, terima kasih. Dari SMP Negeri 16, SMP Negeri 20, SMP Negeri 15. Boleh berikan jempolnya. Jika mendengar dengan baik, terima kasih. Alhamdulillah. Selanjutnya dari SMP Negeri 11, 10, dan juga 43. Boleh berikan jempolnya. Jika mendengar dengan baik, haturnuhun. Alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Ini gambaran tentunya untuk yang sudah bergabung. Di antara yang sudah hadir. Dan tentunya nanti kami juga sampaikan ada penampilan ya-ya dari kelompok ataupun sekolah yang nanti akan kami tunjuk secara random untuk bisa tampil dengan iya-iya terbaiknya ya. Siap ya Bapak Ibu ya. Dengan perangkat dan juga jaringan yang mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan juga dengan baik. Terima kasih. Dan juga seluruh sekolah yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Tentunya untuk kebersamaan kita selama hari ini di tanggal 16 Maret 2021. Sampai jumpa di tanggal 16 Maret 2021. Ya, dan kami ingin informasikan juga untuk Bapak Ibu dari 27 titik yang sudah bergabung untuk merename namanya sesuai dengan format yang tadi disampaikan oleh Ibu Mira agar memudahkan tim host kami saat nanti spotlight dari titik-titik yang nanti akan kami tampilkan saat acara berlangsung. Terima kasih. Sampai jumpa di tanggal 16 Maret 2021. 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 Ya ini Ya saya ini Ya bagus bu Cik, cik, cik Ada bu Ya Tes, tes Dengar Bu Mira Ada bu Kita dari SPS 10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak dan Ibu Kedengaran suaranya Bu Iya Terima kasih SMP 6 Sudah Sudah SMP 6 SMP 6 Terima kasih SMP 7 Sampu Rasun Sampes Sampes Ini Yale dari SMP 12 Pendidikan Oke Sampu Rasun Sampes Disinilah disini kita bertemu lagi Disinilah disini kita bertemu lagi Salam Salam Salam-salam Bang Odet Siapa kita? The Spanish Di mana kita SMP Negeri 12 berkarakter dan berprestasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Siap Ibu Mira dengan senang hati Ibu Ya baik terima kasih Ibu Mira yang tadi sudah mengecek Untuk sound dari masing-masing titik tentunya Untuk nanti memudahkan saat kita berinteraksi Ataupun saat berkomunikasi dengan rekan-rekan yang hadir dari 27 titik yang tentunya hari ini sudah standby Dan juga tetap semangat Bapak Ibu Tetap menjaga protokol kesehatan dan tetaplah tersenyum agar kita semakin sehat Terima kasih untuk yang lainnya tadi semangatnya luar biasa dari SMP Negeri 12 tadi ya Wah luar biasa nanti yang lain juga boleh tetap semangatnya dijaga ya Agar kita bisa mensukseskan acara kita pada hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tanda mata bank BJB senilai Rp 1,5 juta rupiah Dari Pak Wakil ada tabungan tanda mata bank BJB sebesar Rp 1 juta rupiah Dan juga dari Pak Kaban, dari Pelaksana Harian Sekda dan juga dari Ilan Dengan masing-masing tabungan tanda mata BJB senilai Rp 500 ribu rupiah Dan kami samakan juga ada lima hadiah lainnya Imani dari Bank BJB dengan masing-masing senilai Rp 100 ribu rupiah Jadi Bapak Ibu tetap semangat karena hadiah sudah disiapkan tentunya untuk Panitia Untuk bisa diberikan kepada para pemenang yang beruntung Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Baik Bapak Ibu sekalian Kita izin menyapat terlebih dahulu Untuk 27 titik yang sudah bergabung Saya akan cek terlebih dahulu Untuk dari SMP Negeri 28 Boleh dibantu tim host untuk Spotlight sejenak Untuk SMP 28 Kita akan mendengarkan Bagaimana semangatnya Untuk pagi hari ini Agar semangatnya bisa menular Kepada rekan-rekan yang lain Dari SMP 28 Kita cek sound dulu Boleh dinyalakan mikrofonnya Cek Hello Baik Suaranya sudah terdengar Dengan jelas Sudah siapa dengan Bapak siapa maaf Dengan Rudy Hidayat Pak Rudy Hidayat ya Baik Pak Rudy Kita akan dengarkan Yael-yael dari SMP Negeri 28 Siap semuanya Oke 3 2 1 Action Are you ready? Yes Are you ready? Yes Take sound Take sound Take sound Take sound Take sound Take sound Apa kabar? Aku yang luar biasa Allah wakbar 1 2 3 Terpesona Aku terpesona Tiba di SMPN 28 Siapa kita? KPNS Siapa kita? KPNS Siap berkarya? Siap Siap berjaya? Siap Satu, dua, tiga Geriguli, geriguli, reo Madi bergembira Geriguli, geriguli, reo Madi bergembira Koyang kepala Bundangnya juga Panjang ke depan Untuk segera Koyang kepala Koyang kepala Koyang kepala Panjang ke depan Untuk segera Di mana kita? Dua depan Di mana kita? Dua depan Dua depan Tisang Oke, terima kasih Dari SMPN 28 Pak Rudi, keren Tisang Nah, turnuhun Untuk ibu-ibu Dan bapak-bapak Yang dari SMPN 28 Kita lanjut Untuk kesempatan berikutnya Dari SMPN 2 Sudah siapkah? Kita akan spotlight Terlebih dahulu Untuk semangat Dari SMPN 28 Kita pindah ke SMPN 2 Sudah ada Pak Jajat Yang berada Di SMPN 2 Kita cek dulu Suaranya Pak Jajat Oke, suaranya Belum terdengar Pak Jajat Mohon izin Oke, belum terdengar Boleh dibantu oleh Tim Engineer yang berada Di sana Untuk bisa diaktifkan Suaranya Ya, belum terdengar Mohon izin Pak Jajat Oke, sudah mulai terdengar Boleh ditambah Volumenya Boleh ditambah Volumenya Oke, belum terdengar Pak Jajat Mohon maaf Silahkan rekan-rekan Dari SMPN 2 Yang sudah Standby Dengan yel-yelnya Dan bersiap Untuk memberikan Semangat Untuk kita semua Yang hadir Baik aplikasi Zoom Ataupun lewat Youtube Dari Disko Minfo Oke, sejenak Kepala Ibu sekalian Pak Jajat Belum terdengar Suaranya Mohon izin Sudah terdengar Boleh ditambah Lagi volumenya Pak Jajat Mohon izin Oke, sejenak Bapak Ibu Ini bagian dari Upaya kita Untuk mempersiapkan Agar bisa maksimal Saat penampilan Yel-yel Dari Bapak Ibu Yang terpilih Secara random Untuk bisa menampilkan Yel-yel terbaiknya Oke Oke, sudah terdengar Ijin yang TV streaming Online dibuka Yang CDS TV streaming Dibuka Itunya jangan di-mute Oh, baik Terima kasih Dari Informasi yang penting Tentunya Agar bisa terdengar Dengan baik ya Silahkan dibuka mikrofon Untuk yang streaming Dari CDS-nya ya Sudah dengar Sedikit ehonya Boleh dikecilkan Pak Jajat Sedikit ehonya Mohon izin Ada delay Delay Boleh dikecilkan sedikit Untuk ehonya Ini dari CDS TV streaming Online Oke, siap Baik, sudah siap Pak Jajat Nanti Oke, sejenak Kita masih upayakan Agar Suaranya bisa terdengar Dengan baik oleh rekan-rekan Yang berada di titik Yang lain tentunya Kebersamaan kita Di kuliah umum My Lecture Pada hari ini Oke, tetap semangat ya Bapak Ibu Yang sudah berdiri Semuanya sehat ya Boleh dong Kasih jempol dulu Bapak Ibu Di SMP Negeri 2 Yes Oke Semangat ya Oke, halo Halo Pak Jajat Iya Gimana Pak Ibu Oke, masih sedikit Agak feedback Mudah-mudahan bisa dibantu Oleh tim engineer di sana Namun suara Pak Jajat Sudah jelas Iya, jelas Kita mulai bayangin Siap, stand by Pak Jajat 3, 2, 1 Action Ya, apa aja Biar kita semangat Ya, untuk gerakannya terlihat Pak Jajat Tapi suara semangatnya Belum terdengar nih Pak Jajat Dari Ibu dan Bapak Yang ada di sana Siap Siap Baik, stand by Bapak Ibu Saya akan hitung mundur 3, 2, 1 Action Terima kasih Saya kayaknya di depan dia. Oh, Apunten. Apunten, Kirangkadangu. Gimana? Kirangkadangu, Pak, tadi ya-ya-nya Apunten. Kita cuma bahasa tubuh aja, Pak. Oh, iya-ya, gerakan bahasa tubuh ya, luar biasa. Kita buka aja maskers ya. Bukannya juga besoknya dulu, Pak. Gimana? Baik, terima kasih, Pak Jajat. Atunun. Anggak, atunun. Baik, terima kasih dari SMP Negeri 2 yang tadi sudah iya-iya dengan tanpa suara ya, hanya dengan gerakan saja. Keren, ya. Oke, Bapak-Ibu sekalian. Baik, tampaknya ini sebagian dari upaya kita untuk bisa memberikan yang terbaik. Oke, sedinak ya, Bapak-Ibu. Mangga, disilakan. Assalamualaikum, Tess. Apa bisa didengar dengan baik? Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan baik, Pak. Dengar dengan baik, Pak. Sudah geser sebutik. Pak Iyat, gak cana, Pak. Geser sedikit. Tuh, karena itu tuh. Pakai remote aja, pakai remote. Pakai remote. Serti. Eh? Sialah. 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 Saya bisa, Pak. Saya bisa. Sialah. Sialah. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Faye, Bapak-Ibu sekalian. Kami mohon izin untuk memulai acara kita pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu Sampu Rasun. Amin. Ya, selamat datang Bapak dan Ibu sekalian. Kami ucapkan di Kuliah Umum Mayer Lecture pada hari ini tentang penguatan kompetensi teknis bidang tugas dan kebijakan umum bagi CPNS dan PPPK di lingkungan pemerintah kota Bandung tahun 2021. Dan terima kasih kami sampaikan untuk Bapak-Ibu yang sudah bergabung live melalui aplikasi Zoom dan juga channel YouTube dari Disko Minfo yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Pemerintah Kota Bandung. Dan senang sekali, saya Iram Surahman akan memandu acara kita pada hari ini, hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021. Saya izin menyapat lebih dahulu yang kami hormati Wali Kota Bandung Bapak Haji Oden Muhammad Daniel SAP, Wakil Wali Kota Bandung Bapak Haji Yana Mulyana SE, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Bapak Dr. Andes Asef Saiful Gufron MSI, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Kota Bandung, Bapak Insinyur Haji Adi Junjunan Mustafa MSC, Pemimpin Cabang Bank BJB Taman Sari, Bapak Agung Subagja, CEO PT VSB Jawa Barat, Bapak Muhammad Syawuki, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pengawas di lingkungan pemerintah Kota Bandung, serta para narasumber yang nanti akan berbagi dengan kita semua, Bapak-Ibu sekalian, seluruh rekarikan CPNS dan pegawai, Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K, dan juga Bapak-Ibu para orang tua yang hadir pada kesempatan kali ini. Sebelum memulai acara kita pada hari ini, Bapak-Ibu sekalian kami mohon izin nanti akan memiut all participants oleh host kami, tentunya untuk ketertiban acara kita pada hari ini. Baik, Bapak-Ibu yang berbahagia, kami sampaikan juga maksud dan tujuan dari kegiatan Mayor Lecture ini, merupakan rangkaian proses onboarding yang dalam pelaksanaannya disambut langsung oleh wali kota, sehingga menjadi kebanggaan dan energi bagi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K, yang baru memasuki dunia kerja, birokrasi pemerintahan, dan membentuk pelayanan publik yang profesional. Nah, tujuannya Bapak-Ibu sekalian yang pertama memberikan pembekalan ilmu dan wawasan, serta apresiasi seni budaya berkelas dunia bagi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K, memberikan motivasi kepada calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yakni agar memiliki jiwa loyalitas, kejujuran, dedikasi, dan juga disiplin yang tinggi, serta memiliki kinerja, potensi, dan profesional. Baik Bapak-Ibu yang berbahagia tentunya mengawali acara kita di pagi hari ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat, dan kita akan bersama untuk menyaksikan penampilan opening dance Pangbagia CPNS dan P3K Kota Bandung, lingkung seni dari CDS Etnik Kota Bandung. Perlu kita ketahui Bapak-Ibu sekalian bahwa CDS Etnik Kota Bandung adalah grup seni yang terpilih menjadi ambasador Kota Bandung di tahun 2017 dan 2018. Dan CDS Etnik Kota Bandung telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional di ajang Festival Seni Pertunjukan Tradisional dunia dengan meraih gelar The First Winner Performing Art Tradisional SFF 2017 The Best Performing Art SFF 2018 yang diikuti di 65 negara digelar di Seoul City, South Korea. Dan organizer virtual facility dipersembahkan oleh VT CDS TV Streaming Online. Baik, kita akan langsung menyaksikan penampilannya dan langsung dipandu oleh rekan saya dari MC CDS Etnik Kota Bandung, Pak Jajat, kami silakan. ...karya, opening dance, Pangbagia, CPNS, dan PPPK Kota Bandung adalah suatu bentuk karya seni yang diciptakan sebagai bentuk ucapan selamat datang, ungkapan rasa bahagia untuk para calon aparatur sipil negara yang akan bertugas mengabdi kepada masyarakat Kota Bandung. Baik, kita bersama-sama. Kami bersama-sama. ...bagia. CPNS dan PPK Kota Bandung. CDS Etnik Kota Bandung. ... Terima kasih. ... selamat menikmati 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 amén amén selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 banyak orang yang mendaftar pada saat itu. CPNS dan PPPK adalah pegawai pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani masyarakat. Oleh karena itu, sejak awal harus ditanamkan dalam diri masing-masing bahwa kita semua adalah melayani, bukan yang harus dilayani oleh masyarakat. Dewasa ini tuntutan zaman mengharuskan kita semua memiliki jiwa dan konsep entrepreneurship. Konsep dan pola pikir entrepreneurship dimasukkan ke dalam pola pikir CPNS dan PPPK dengan tujuan agar memiliki jiwa lebih antisipatif, kreatif, inovatif, dan mampu menangkap peluang. Namun demikian, meskipun organisasi pemerintah menganut prinsip-prinsip organisasi bisnis, namun tidak bekerja berdasarkan profit-oriented. Prinsip entrepreneurship yang dianut dalam organisasi pemerintah semata-mata untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, produktivitas, dan efektivitas. Bapak-Ibu semua yang saya hormati, ciri utama dari ASN dan PPPK yang memiliki entrepreneurship adalah pertama, percaya diri yang tergambar pada saat keberanian mengambil keputusan. Yang kedua, mampu berkomunikasi, yaitu kemampuan mengkomunikasikan ide atau gagasan dalam setiap tugas-tugasnya. Yang ketiga, sangat terbuka untuk hal-hal yang baru. Keempat, berkolaborasi dalam tim. Kelima, dedikasi tinggi. Enam, penuh rasa syukur. Tujuh, optimis. Delapan, work-life balance, yaitu memiliki keseimbangan dalam membagi waktu pekerjaan dan keluarga. Sembilan, pemimpin menciptakan pemimpin. Artinya, di samping harus memotivasi dirinya sendiri, harus juga bisa memotivasi orang lain. Sifat-sifat itulah yang harus dimiliki oleh CPNS dan PPPK di era saat ini. Dengan tujuan yang disampaikan tadi adalah menciptakan organisasi pemerintahan yang lebih efektif, produktif, dan transparat. Saya berharap melalui Mayer Lecter CPNS dan PPPK Kota Bandung tahun 2021 ini, saudara-saudara bisa memahami tuntutan zaman dan bisa mengimplementasikan dalam dunia kerja sesungguhnya. Saya juga berharap agar di antara para pegawai selalu saling mengingatkan antara satu dan yang lain, jika salah satu di antara kita berbuat salah atau hilang. Bapak-Ibu yang saya hormati, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat bekerja kepada CPNS dan PPPK Kota Bandung. Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, kegiatan Mayer Lecter bagi CPNS dan PPPK Kota Bandung 2021, saya nyatakan dibuka secara resmi. Dawai gitar indah bernyanyi, suaranya menawan setiap hari. Pegawai pemerintah dewasa ini, jadilah melayani, bukan dilayani. Terima kasih. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. yang kesehatan SMP27 ya kalau nggak salah ya di SMP27 SMP27 yang kesehatan Hai semangat terus dan semangat yang teknis SMP41-41 mana SMP41-42 Oh kalau SMP11 aja teknis lah SMP11 teknis Banyak pisan Awas protokol kesehatan semua nih hati-hati ya bismillah semua sehat ya sehat dan semangat ya Nuhun Faye difoto dong difoto 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 foto terima kasih Terima kasih. 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 titik lokasi yang saat ini hadir dan juga yang sudah menyaksikan juga di Youtube channel dari Disko Minfo. Baik, kita akan lihat di galeri, Bapak Ibu sekalian. Kita akan lihat semangat yel-yel dari masing-masing titik yang kami pilih secara random untuk bisa memberikan yang terbaik semangatnya pada pagi menjelang siang hari ini. Siap? Sedayana Bapak Ibu sekalian? Baik, jika sudah siap, boleh kasih jempol dulu Bapak Ibu. Oke, siap apakah yang beruntung untuk penampil pertama di pagi hari ini? Yel-yelnya kami akan menunjukkan satu SMP yang sudah siap, yaitu dari SMP Negeri 1. Mangga, silakan untuk tim host, boleh di spotlight lebih dahulu, dan rekan-rekan dari SMP Negeri 1 dari CPNS tentunya yang akan memberikan yel-yel terbaiknya untuk bisa disaksikan bersama oleh rekan-rekan yang di aplikasi Zoom dan juga di Youtube channel dari Disko Minfo. Mangga bersiap terlebih dahulu Dole, untuk mikrofonnya silakan dibuka dari host untuk kesempatan hari ini dan silakan mikrofonnya juga boleh untuk bisa di-on-kan Sejenak, untuk mikrofonnya belum terbuka Oke, untuk CPNS sudah bersiap dengan tetap menjaga protokol kesehatan Oke, kita lihat ada perwakilannya dari SMP Negeri 1 Puntan Oke, mikrofonnya Dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak siapa, Puntan? SMP 1 siap Siap, sarang Ibu siapa, Ibu? Ibu Ine Ibu Ine Siap, Ibu Ine ya Sudah ready ya Siap, saya akan hitung mundur Tiga Dua Satu Action SMP 1 Halo, Bu Ine Ya Atau si Ibu Pantas Badedei, Pak Badedei ya, Bu Semangatnya ya, Bu Ibu Semangat, Bu Siap ya Sekali lagi ya, Bu Tadi baru latihan ya, Bu Siap, Saudayana Tiga Dua Satu Action SMP 1 Tunggu dalam Mantap Dalam Ibtar Excellent Yes Satria 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 Yes Keren pisang Saya pisang Dari SMP Negeri 1 Hatunuhun Ibu Ine Hatunuhun Ami-Ami Luar biasa penampilannya Menjadi satu nilai tambah ya Untuk semangatnya ya Alhamdulillah Alhamdulillah Hatunuhun SMP Negeri 1 Kita akan lanjut Kepada rekan di titik lokasi yang lain Dimanakah Kita lanjut Ke SMP Negeri 2 Siap Untuk kami spotlight terlebih dahulu Dan juga Mikrofonnya Silahkan Untuk di on-kan ya Oke Kita lihat Untuk yang dipilih secara random Alhamdulillah Tim Panitia tentunya Yang akan tampil pada kesempatan Kali ini Oke Sudah siap Dari SMP Negeri 2 Wah Luar biasa nih Ruangannya cukup besar ya Dan mikrofon akan disiapkan sejenak Agar kita bisa mendengar Real-realnya Dengan Real semangat Yang terbaik Siap Kita lihat Untuk rekan-rekan dari SMP Negeri 2 Apakah sudah siap Perwakilannya Boleh Oke Kita lihat Sedang bersiap sejenak Bapak Ibu Kita akan menyaksikan Penampilan real-realnya Dari SMP Negeri 2 Pak Jajat Iya Sudah kenalan Pak Pas kadangu Bapak Paranto siap Bapak Siap 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 Oke Tiga Dua Satu Action Tahan dulu Oh tahan dulu Oke Spesial nih Mangga-mangga Harus ada suaranya SMP 2 Siap Satu Dua Tiga A A A A A A Tu Dua Tiga Tiga Empat Empat Sekali lagi Tu Dada 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 Oke Dah Oke Terima kasih Oke Naturnuhun, Pak Jajat, SMN 2 rekan-rekan CPNS keren pisang, Naturnuhun, sudah memberikan yang terbaik semangatnya tentunya kita juga ingin mengajak rekan-rekan karena ada 27 titik yang tentunya akan dipilih secara random baik, Bapak Ibu sekalian untuk selanjutnya, kita akan bersiap, untuk tentunya kita sapa terlebih dahulu untuk para pejabat yang hadir dan tentunya di gedung BCC untuk bisa kita sapa dan tentunya kita sangat senang sekali beliau membersamai bersama kita di hari ini yang pertama kami juga ingin menyapa untuk Kepala BKPP dan juga para kabit yang tentunya hari ini ikut membersamai siap Bapak Ibu, sejenak kita akan lihat untuk tentunya informasi-informasi yang penting dan juga untuk bisa kita saksikan selanjutnya baik, Bapak Ibu sebelum kita nanti ya-ya lagi, kita akan bersama untuk melanjutkan sesi acara kita di pagi hari ini ya, ini untuk penyampaian materi tentunya sesuai dengan peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar dari CPNS saya perlu sampaikan juga Bapak Ibu sekalian bahwa setiap CPNS hanya dapat mengikuti latsar satu kali saja apabila peserta CPNS tidak lulus latihan dasar maka yang bersangkutan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK sebagai CPNS maka secara otomatis tidak bisa menjadi PNS Bapak Ibu sekalian oleh karena itu untuk materi yang akan disampaikan di sesi ini Bapak Ibu mohon untuk tetap disimak dengan baik diserap dengan baik agar kita bisa mendapatkan manfaat baik, saat ini kita akan menyimak materi tentang tema panduan teknis pelaksanaan pelatihan dasar secara blended learning berdasarkan peraturan Kepala Lan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS dan akan disampaikan oleh Puslat Bank PKSN Lan Jatinangor yakni Bapak Tony Sharif SPD sebagai subkoordinator penyelenggaran pelatihan dan pengembangan Puslat Bank PKSN Lan kita akan sapa terlebih dahulu untuk Pak Tony Sharif Assalamualaikum Halo Pak Tony Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Ya Pak Tony suaranya sudah terdengar dengan baik Terdengar ya Siap Dan untuk selanjutnya kami akan berikan kesempatan Pak Tony untuk menyampaikan pamparannya kami silakan Baik Terima kasih Pak MC Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam hormat Bapak Ibu sekalian para pimpinan dari pemerintah kota Bandung ya tentunya disini ada Pak Kepala BKPP ada Bukabit Salam hormat dari pimpinan kami dari Kepala Puslat Bank PKSN mohon maaf hari ini tidak bisa join jadi beliau mewakilkan kepada saya Baik Bapak Ibu sekalian disini kita akan membahas terkait dengan pola pola penyelenggaraan LATSAR berdasarkan keputusan Lembaga Administrasi Negara nomor 1 tahun 2021 nah memang disini Bapak Ibu sekalian penyelenggaraan di tahun 2021 ini untuk LATSAR itu memang ada perubahan disitu ya mohon izin mungkin ke host saya ingin share screen bisa ya sambil jalan terkait dengan penyelenggaraan LATSAR di tahun 2021 ini memang ada beberapa perubahan disini juga sudah menganut atau mungkin mengintegrasikan pola penyelenggaraan yang tadinya hanya klasikal nah sekarang itu disatukan atau mungkin digabungkan dengan istilah kita mengenai istilah ada blended learning ya seperti itu jadi ada pola penyelenggaraan secara e-learning mungkin seperti itu dan juga ada klasikal nah pola-pola penyelenggaraan yang seperti ini memang apa namanya ini sedang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara salah satunya memang di dalam apa pelaksanaan LATSAR untuk tahun 2021 ini mungkin Bapak Ibu atau mungkin rekan-rekan sekalian juga sudah mencoba mungkinnya melihat itu terkait dengan perlan nomor 1 tahun 2021 nah disana memang ada selain perlannya itu ada juga turunannya turunan dari peraturan kepala lan itu ada keputusan kepala lan yang mungkin memang ini terkait dengan penyelenggaraan dan juga kurikulum jadi secara teknis dibahas lagi dalam keputusan kepala lan nomor 94 dan juga 93 nah selanjutnya baik sudah bisa share screen ya nah ini sudah tadi sudah disinggung sedikit oleh Pak MC kita ya Ria Kang MC terkait dengan ketentuan mengikuti LATSAR ini ya nah memang untuk sekarang ini hanya satu kali kesempatan mungkin ya apa untuk rekan-rekan sekalian mengikuti LATSAR CPNS dan itupun waktunya maksimal itu satu tahun wajiblah wajib dalam satu tahun itu sejak diangkat jadi CPNS peserta CPNS itu harus mengikuti LATSAR nah mungkin ya ada pertimbangan tertentu itu mungkin bisa jadi tapi itu diluar dari apa mungkin itu jadi kebijakan yang memang mengikuti seperti itu nah dalam satu kali kesempatan ini mungkin rekan-rekan sekalian bisa memanfaatkan ya memanfaatkan waktu yang memang hanya satu kali ini dan itu menjadi apa tantangan yang apa namanya lebih lagi ya harus harus dimanfaatkan seperti itu nah di dalam pelatihan LATSAR ini apa aja sih kompetensi yang dibangun gitu ya mungkin ingin apa ingin mengenal juga apa itu isinya seperti itu nah setidak-tidaknya ada empat ada empat komponen yang pertama itu peserta LATSAR itu diharapkan dapat menunjukkan sikap perilaku bela negara sikap perilaku bela negara seperti apa mungkin apakah dengan tembak-tembakan gitu ya atau apa gitu ya bukan-bukan seperti itu tapi dengan bekerja secara profesional sesuai dengan bidang tugasnya terus yang kedua mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS nah disini nilai-nilai dasar PNS yang apa yang yang di di apa dibuat itu ada mungkin kalau sebagian mungkin sudah sudah apa menyimak ya sudah kenal dengan istilah akronim aneka ya rekan-rekan sekalian aneka jadi ada aktualisasi nasionalisme etika publik komitmen butuh dan juga anti korupsi nah itu hal apa aneka ini digabung atau mungkin nilai-nilai dasar yang ada di PNS ini diakronimkan sebagai aneka ini sebagai pengenalan ya untuk kita semua terkait dengan apa nanti hal-hal yang akan di apa namanya di apa di dipelajari dipelajari nanti di dalam pelaksanaan latsar PNS tahun 2021 yang ketiga itu mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI nah disini peran kedudukan PNS itu apa aja disitu ada tiga ada pertama itu terkait dengan manajemen ASN ada pelayanan publik dan juga ada hall of government jadi ada tiga hal yang akan dibahas di dalam peran kedudukan PNS dan yang keempat terakhir itu adalah peserta dapat menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugasnya nah disini selain peserta dapat tadi mengaktualisasikan ilai dasar menunjukkan sikap peralatan dan mengaktualisikan kedudukan dan peran mereka juga harus profesional profesional dalam hal melaksanaan melaksanakan kompetensi teknis yang memang dapat dibutuhkan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing nah untuk struktur kurikulumnya sendiri disini memang ada dua ada dua secara garis besar secara garis besar ada dua hal pertama kurikulum pembentukan karakter PNS tadi yang dimana di dalamnya itu ada agenda sikap perilaku belaan negara ada nilai-nilai dasar PNS ada kedudukan dan peran PNS dan KRI dan juga habituasi nah di dalam habituasi ini ini adalah proses adanya proses pembiasaan artinya nanti bahwa diharapkan para peserta dengan adanya proses habituasi ini nilai-nilai yang tadinya diinginkan atau dimunculkan dalam apa kurikulum dalam pembelajaran gitu ya seperti itu itu dapat menjadi pembiasaan dalam dirinya di dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari nah ini ada kurikulum bidang tugas nah ini disini memang nanti untuk kurikulum penguatan bidang tugas ini menjadi tanggung jawab dari instansi artinya Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian dari Kota Bandung mungkin ya seperti ini nantinya akan diberikan pembekalan-pembekalan terkait dengan penguatan penguatan teknis sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing nah seperti apa dan bagaimana nanti akan kita apa mungkin nanti dari pemerintah Kota Bandung juga sendiri sudah membuat kurikulum yang memang mengakomodir terkait dengan saya lanjutkan nah tadi ya ada istilah PKTBT itu adalah penguatan kompetensi teknis bidang tugas gitu ya jadi artinya ini kompetensi yang memang harus dimiliki oleh para peserta atau para CPNS ini dalam nantinya bekerja secara profesional di dalam tugasnya masing-masing nah untuk pelaksanaannya sendiri ini sebenarnya untuk nanti teknisnya ya Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian itu memang bisa dilaksanakan sebelum pelatihan latsar CPNS ini artinya sebelum Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ikut dalam atau mengikuti dalam kegiatan pelaksanaan latsar CPNS juga sebelum itu bisa dilakukan PKTBT ini atau dalam selama pembelajaran aktualisasi artinya nanti kita akan lihat ya mungkin kalau sekarang belum ada gambaran dalam pola penyelenggaraan itu akan ada aktualisasi selama kurang lebih 30 hari kerja nah di dalam masa itu peserta atau mungkin CPNS bisa dibekali dengan kurikulum PKTBT atau paling lambat dilaksanakan sebelum pembelajaran klasikal artinya apa namanya di dalam ya sama ini sebenarnya esensinya seperti nomor 2 jadi dalam proses aktualisasi nanti para peserta CPNS ini akan dibekali atau bisa dibekali dengan kurikulum dengan penguatan kompetensi teknis bidang tugas ini oke nah ini saya kenalkan sedikit apa namanya terkait dengan istilah-istilah yang ada di dalam kurikulum kurikulum Latsar CPNS tahun 2021 ini setidaknya ada 3 ada 3 hal yang memang nanti akan dilewati atau 3 tahapan yang akan dilewati oleh para peserta Latsar di dalam penyelenggaran Latsar tahun 2021 dengan pola blended learning nah yang pertama ada MOOC ini istilah MOOC ini kepanjangan dari massive open online course gitu ya jadi disini sifatnya ya jadi sifatnya intinya sifatnya itu peserta atau CPNS nanti akan belajar secara mandiri tidak ada intervensi atau mungkin apa namanya pengajar atau pelatih gitu ya Widayai Suara yang akan membantu Bapak-Ibu sekalian jadi Bapak-Ibu sekalian akan belajar secara mandiri akan menyimak video akan melihat membuka modul membaca modul sampai mengerjakan tugas seperti itu nah disini polanya peserta semua itu akan mengakses ini sudah saya tuliskan disini namanya itu ada swajar strip asnpintar.lan.co.id jadi nantinya mungkin ini sifat tekanan mandiri jadi Bapak-Ibu sekalian sebenarnya itu sudah bisa diakses selama Bapak-Ibu sekalian atau rekan-rekan CPNS ini sudah mendapatkan NIP sudah ada NIP kalau sudah ada NIP otomatis para peserta CPNS atau mungkin Latsar itu sudah bisa mengakses ke swajar asnpintar.lan.co.id atau proses di MOOC ini Nah nanti seperti apa nanti akan ada sedikit kita akan ulas terkait dengan detailnya seperti apa Nah yang tahap kedua itu adalah e-learning atau mungkin distance learning jadi nanti akan ada pembelajaran secara jarak jauh Nah disini para peserta itu sudah masuk ke dalam proses penyelenggaraan dan melibatkan penyelenggara artinya nanti peserta akan dipandu oleh penyelenggara akan diberikan bimbingan dan juga disini sudah ada apa namanya pengajar artinya fasilitator yang memang akan berinteraksi langsung secara virtual tentunya secara virtual langsung kepada para peserta Nah di dalam e-learning atau distance learning ini nanti ini ada LMS juga yang memang sudah dikembangkan oleh LAN yaitu namanya Collabjar strip isnpintar.lan.go.id seperti itu jadi yang MOC namanya Swajar kalau yang distance learning atau e-learning nanti ada Collabjar mungkin nanti kita akan lihat tahapan-tahapannya kalau mungkin sekarang belum jelas seperti apa bentukannya nanti setelah MOC ada distance learning dan juga ada pembelajaran klasikal kalau klasikal itu nanti para peserta atau LASARCPNS itu akan datang ke tempat penyelenggaraan artinya ke asrama kalau misalnya nantinya ada rekan-rekan sekalian yang memang masuk ke peserta di Pusat Bank PKSN seperti itu nanti rekan-rekan sekalian harus ke Jatinangor artinya ke asrama dan juga akan residensial di sana selama kurang lebih 6 hari jadi kurang lebih 6 hari nanti para peserta akan masuk asrama dan juga mengikuti pembelajaran di dalam asrama kurang lebih 6 hari seperti apa bentukannya nanti kita coba bahas atau intip sedikit terkait dengan kepesertaan mungkin ini sudah ini sekilas saja terkait dengan persyaratan ada penugasan ada pencalonan penetapan dan juga nanti untuk kelas perangkatannya itu paling banyak 40 orang jadi nanti satu kelas atau satu angkatan itu nanti paling banyak total pesertanya itu adalah 40 orang untuk persyaratannya sendiri ini ada keputusan terkait 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 dengan SKCPNS terus ada pernyataan melaksanakan tugas ada surat keterangan sehat penugasan pernyataan kesediaan mematih ketentuan nanti disini secara teknis akan disampaikan oleh para penyelenggara kita langsung saja kita perkenalkan terkait dengan istilah atau mungkin tenaga pelatihan disini ada dua kita coba digolongkan ada dua ada kurikulum pembentukan karakter dan juga kurikulum PKT-BT kalau kurikulum PKT-BT ini ini memang dilaksanakan dilaksanakan oleh instansi pengendara artinya disini instansi pengirim peserta disini kalau Bapak Ibu peserta ini berasal dari Kota Bandung nanti kurikulum PKT-BT ini akan disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan dari pemerintah Kota Bandung kalau terkait dengan pembentukan karakter ini menjadi bagiannya penyelenggara disini ada istilah-istilah ada pencerama ada pengajar instruktur pengampu ada coach ada mentor ada pengelola penyelenggara penjamin mutu dan seterusnya untuk coach dan mentor itu mungkin kita kenal juga di dalam sepak bola ada coach itu ya ada pelatih seperti itu kalau dalam sepak bola tapi kalau disini coach itu pembimbing ada coach itu adalah pembimbing jadi nanti pada saat peserta latsar mengikuti latsar CPNS nanti yang bersangkutan akan diberikan coachnya atau akan dibimbing oleh satu orang coach seperti itu dan juga ada mentor kalau mentor ini adalah atasan langsung jadi atasan langsung dari peserta seperti itu pendamping kalau pendamping ini nanti di dalam penyelenggaraan pun nanti Bapak Ibu peserta itu akan didampingi kesehariannya itu pendamping ini akan ada atau akan maksimal mendampingi Bapak Ibu sekalian itu pada saat nanti klasikal jadi pada saat di asrama mulai dari bangun pagi sampai dengan tidur lagi nanti akan ada pendamping yang mendampingi Bapak Ibu sekalian itu mungkin istilah-istilah terkait dengan tenaga pelatihan untuk apa Bapak Ibu bisa mengenal terkait dengan persiapan nantinya nah untuk waktu penyelenggaraan pola blended learning ini kalau kita hitung JP-nya itu 647 JP atau 74 hari kerja ini lumayan lama juga sebenarnya kalau kita melihat total melihat total JP-nya dan juga hari kerjanya nah disini tapi disini ada tiga tahapan tadi yang apa namanya yang dibagi-bagi dari 647 JP itu menjadi tiga tahapan pertama ada terkait dengan pelatihan mandiri yang dinamakan tadi itu MOOC Massive Open Online Course itu nah itu pelatihan mandiri sebenarnya nah disitu memang peserta secara JP itu bisa dihitung 48 JP secara total apa namanya pengerjaan tugas-tugas gitu ya pengumpulan sorry apa pendodotan video penonton video dan juga pengerjaan evaluasi gitu ya secara total itu bisa dihitung 48 JP asinkronus atau 16 hari kerja gitu ya dan ini bertempat di tempat kedudukan peserta artinya tidak tidak apa namanya tidak harus ke instasi atau mungkin kemana gitu ya itu bisa bebas artinya itu bisa diakses dimanapun oleh seluruh peserta dan untuk pelatihan mandiri atau MOOC ini sebenarnya tadi ya seperti yang saya sampaikan itu kalau misalkan sudah ada NIP seperti itu itu sudah bisa diakses seperti itu kalaupun nanti pelaksanaannya misalkan Bapak Ibu peserta untuk masuk ke tahapan distance learningnya itu masih lama itu ya masih satu bulan lagi lah misalkan nah itu MOOC ini sudah harus diakses dari sekarang seperti itu jadi nanti supaya nanti pas distance learning itu sudah diikuti dan ini harus lulus ya Bapak Ibu sekalian di dalam pelatihan mandiri ini ada MOOC ini jadi apa polanya nanti akan ada penugasan eh sorry akan ada apa namanya tugas itu ya tugas dan juga akan ada evaluasi akademis artinya ada evaluasi akhir lah seperti itu dan itu harus lulus seperti itu terus masuk ke tahapan kedua yaitu distance learning atau mungkin tadi e-learning itu ya nah disini akan menggunakan tadi menggunakan LMS dari Colabjar itu nah di tahapan distance learning ini nanti Bapak Ibu sekalian akan diberikan jadwal artinya jadwal kesehariannya seperti apa bagaimana gitu ya jam-jamnya itu sudah terinci artinya di dalam distillery ini sudah nanti sudah ada apa namanya sudah ada keterikatan terkait dengan jadwal keseharian Bapak Ibu sekalian karena disini walaupun mungkin disini jumlah JP sinkronus jadi disini ada sinkronus ada sinkronus jadi 20 JP sinkronus itu nanti akan ada tatap virtual tatap maya mungkin seperti itu jadi nanti Bapak Ibu sekalian para peserta akan berinteraksi dengan para pengajar atau mungkin pengampu materi atau tutor pada saat sinkronus ini dan pada saat sinkronus nanti Bapak Ibu sekalian akan diberikan pengayaan artinya mungkin tugas mungkin kuis atau tugas bacaan dan seterusnya itu disesuaikan dengan para pengampu materi nah untuk keseharianya sebagai gambaran saja nanti untuk yang di student learning itu tidak tiap hari ada sinkronus jadi nanti selama 22 hari kerja ini disini kan ada 22 hari kerja nah disitu tidak selama atau tidak setiap hari itu ada sinkronus dan itu dibatasi tiap harinya kurang lebih ada sinkronus nya itu maksimal kurang lebih 3 JP paling banyak di setiap harinya itu untuk proses student learning seperti itu nah setelah proses student learning terus disitu kan ada nanti Bapak Ibu akan diberikan materi seperti itu terus akan ada pembimbingan atau coaching seperti itu terus nanti juga harus membuat apa namanya aktualisasi gitu ya membuat rancangan aktualisasi nah disitu akan juga diuji juga artinya dievaluasi ya ada evaluasi juga disitu nah disini proses evaluasinya itu lah apa seperti kita ujian langsung ya jadi nanti akan ada peserta dan juga ada penguji juga didampingi oleh coach gitu ya seperti itu dan juga ada mentor nanti nah itu nanti seperti sidang lah ya seperti itu seperti sidang nanti Bapak Ibu sekalian akan melaksanakan evaluasi untuk menjelaskan terkait dengan rancangan aktualisasi yang akan dikerjakan di tempat aktualisasinya nanti seperti itu nah setelah proses itu dilaksanakan gitu ya apa namanya dipaparkan gitu ya dijelaskan terkait dengan rancangan aktualisasi nah setelah itu Bapak Ibu peserta akan masuk ke dalam tahapan aktualisasi di tempat kerja ini off campus gitu ya nah disini Bapak Ibu peserta harus mengerjakan artinya meaktualisasikan apa-apa yang jadi rancangan pada saat sebelumnya itu memaparkan kepada penguji dan juga pada coach dan juga pada mentor apa saja yang dikerjakan nah itu dalam waktu 30 hari kerja paling singkat itu harus dikerjakan artinya diaktualisasikan pada saat 30 hari itu nah setelah 30 hari kerja itu masuklah Bapak Ibu sekalian akan dipanggil untuk mengikuti pembelajaran secara klasikal nah disini proses blendednya tadi ya jadi sebelumnya virtual gitu ya e-learning mandiri dan terakhir akan mengikuti secara klasikal seperti itu nah untuk klasikalnya sendiri ini ada adalah hanya kurang lebih 6 hari ya Bapak Ibu sekalian 6 hari kerja dan disini totalnya itu ada 62 JP nah keseharian dalam pembelajaran klasikal itu juga sama seperti di distant learning nanti akan ada jadwal yang memang mengikat kegiatan atau aktivitas dari Bapak Ibu sekalian pada saat pembelajaran klasikal nah di dalam pembelajaran klasikal ini adalah proses akhir ya proses akhir jadi nanti kalau setelah masuk ke pembelajaran klasikal mengikuti materi terus tadi sama akan ada pembimbingan juga disini dan terakhir akan ada seminar seminar aktualisasi jadi seminar akhir ya itu adalah proses evaluasi paling akhir pada saat Bapak Ibu mengikuti kegiatan latsar dan setelah mengikuti evaluasi akhir tadi maka akan dilakukan penutupan atau apa namanya pelepasan pelepasan peserta artinya itu adalah akhir dari kegiatan proses latsar ini nah sebenarnya ini rangkuman kurang lebih rangkuman dari pola penyelenggaraan yang ada yang dijelaskan oleh Perlan nomor 1 tahun 2021 ya nah kita coba apa namanya kita lihat disini apa namanya terkait dengan yang pertama yang pertama ini disini ada 1 2 3 4 ya ada 4 tahapan kurang lebih seperti itu ada 4 tahapan para peserta latsar CPNS akan mengikuti apa penyelenggaraan latsar dengan pola blended learning ini yang pertama adalah MOC tadi nah kita ulas lagi ya ada MOC tadi nah disini MOC tadi itu semuanya secara penyelenggaraan secara pengelolaan itu dikelola oleh lembaga administrasi negara oleh lembaga administrasi negara Jakarta seperti itu oleh pusat jadi satu satu pintu disitu nah dalam MOC ini nah setelah lulus itu kan ada evaluasi satu ya nah setelah lulus nanti akan bapak ibu sekalian atau peserta latsar akan masuk ke dalam proses digital learning tadi nah ini kalau proses digital learning itu akan melibatkan lembaga penyelenggara lembaga pelatihan seperti itu seperti halnya kami misalkan pusat bank PKSN menyelenggarakan latsar maka kami akan memanggil memanggil para peserta atau apa menginformasikan kepada para peserta misalkan dari kota Bandung gitu ya untuk mengikuti proses dari digital learning itu dan disini sudah diberikan jadwal sudah diberikan apa namanya coach gitu ya sudah ada juga coach pada saat digital learning jadi nanti pola penyelenggarannya sudah apa namanya sudah terschedule seperti itu beda dengan MOC kalau MOC itu silakan itu mandiri gitu ya pokoknya yang penting lulus gitu ya di situ di MOC dan seperti apa MOC nanti kita akan bahas dan yang ketiga setelah digital learning itu adalah pembelajaran klasikal seperti yang tadi saya sampaikan lagi nah disini adalah 6 hari jadi setelah digital learning ada evaluasi ada evaluasi lagi baru masuk ke pembelajaran klasikal nah disini pembelajaran klasikal selama 6 hari ada evaluasi lagi yang tadi seminar rancangan aktualisasi baru masuk ke apa namanya rapat kelulus atau evaluasi evaluasi akhir nah disini pada saat evaluasi akhir sorry sebenarnya ini nomor 4 PKT-BT ini dilaksanakan pada saat aktualisasi kalau polanya seperti ini tapi sebenarnya untuk PKT-BT ini sebenarnya bisa juga dilaksanakan sebelum peserta mengikuti latsar ataupun kalaupun tidak sebelum mengikuti latsar tapi pada saat off campus selama 30 hari peserta ada di tempat instansi peserta itu untuk mengaktualisasikan rancangan aktualisasinya itu pun bisa dilakukan nah di rapat evaluasi ini semua evaluasi itu dikumpulkan maka nanti para peserta akan mendapatkan 3 yang pertama IKRA atau KRA itu kode registrasi alumni jadi nanti kode registrasi alumni ini akan dimiliki hanya satu oleh satu peserta satu nomor maksud saya terus ada ISCTP jadi STP-nya nanti berbentuk apa namanya digital seperti itu dan juga yang memang sudah divalidasi juga seperti itu dan dikunci juga jadi tidak akan bisa di apa namanya digandakan atau dimanipulasi seperti itu dan ISIG NATURE ini dari pengesahan dari penyelenggara atau mungkin kepala lembaga administrasi negara dan setelah rapat evaluasi peserta dinyatakan lulus maka akan dilaksanakan pelepasan peserta nah inilah rangkaian secara keseluruhan hall of penyelenggaraannya itu ya dari mulai dari penetapan sampai juga pelepasan kurang lebih gambarannya seperti itu nah kita masuk ke yang tadi ya ini sama saja sebenarnya seperti yang tadi nah ini masuk ke MOOC ya nah ini secara kurang lebih secara lebih inilah lebih apa terinci lagi Bapak Ibu sekalian bit terinci lagi MOOC itu seperti apa ini kita akan bahas karena ini tahapan pertama yang akan dilalui oleh para peserta latsar nah disini ada yang berwarna kuning ya sudah saya highlight mungkin kalau terbaca disitu ada panduannya ada panduannya itu bit.ly garis miring 2 MOOC swajar nah disitu para peserta latsar atau mungkin calon atau CPNS gitu ya calon peserta latsar itu bisa mengakses silakan dari sekarang pun silakan itu sudah bisa diakses itu bisa-bisa dipelajari gitu ya seperti apa dan bagaimana gitu ya nanti itu disitu ada semuanya dan silakan kalau pun ingin membuka dari sekarang itu pun diperbolehkan karena ini sifatnya mandiri untuk MOOC ini jadi tidak tergantung dengan jadwal dan seterusnya terus nah untuk apa namanya nama nama RMS itu yang tadi itu ya swajar strip isnpinter.lan.go.id itu juga silakan bisa diakses nah desain pembelajaran MOOC sendiri ini kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu sekalian yang pertama itu Bapak Ibu sekalian rekan-rekan CPNS mungkin ya itu tinggal login artinya tadi kalau sudah ada NIP gitu ya nanti Bapak Ibu sekalian tinggal login saja tinggal masuk terus nanti mengisi data-data dan seterusnya profiling seperti itu lalu masuk ke video pembuka nanti disitu akan ada video pembuka dari Presiden Mempan Kepala Lan dan Deputi nah setelah ada video pembuka dan itu video pembuka itu jangan di-skip ya karena ini nanti ada kaitannya dengan nilai seperti itu jadi itu harus diikuti dari awal sampai akhir terus masuk ke langkah ketiga nah disini disini untuk agenda pembelajaran 1, 2, 3 yang tadi itu ya agendasi kapital kebelahan negara ada apa namanya peran kedudukan gitu ya dan juga nilai-nilai dasar nah ini di 3 agenda tadi itu akan dibahas di langkah ketiga pada pembelajaran MOC ini nah setelah mengikuti misalnya disitu ada video ada apa namanya ya infografis ada PPT ada modul silahkan dipelajari dan setelah itu maka akan masuk ke tadi post-test atau evaluasi akhir atau evaluasi akademik tadi gitu ya seperti itu nah disini ya disinilah yang memang yang harus diikuti oleh seluruh peserta artinya di tahapan evaluasi atau post-test ini harus mendapatkan nilai yang maksimal seperti itu nah seperti apa misalkan nilainya itu kita kesini dulu nah disini peserta untuk kompetisi dalam pembelajaran MOC ini ya ini ada ketentuan evaluasi akademik dan ada ketentuan tropi nah disini sebenarnya ada yang menarik itu ada tropi tropi ini apa sih nah sebenarnya ini tropi ini adalah cara adalah nilai mungkin nilai yang diberikan kepada para peserta untuk apa namanya untuk mendapatkan nilai sikap dilaku seperti itu ya nah kalau evaluasi akademik itu nilai nilai apa nilai pengetahuan atau mungkin pemahaman dari Bapak Ibu peserta latsar nah disini kita ke atas dulu ketentuan evaluasi akademik gitu ya nah disini peserta wajib lulus evaluasi akademik jadi harus lulus apa namanya dalam dalam evaluasi akademik tadi ya nah disini ada tiga ada tiga kategori ya nilai nah disini peserta apabila melaksanakan post testnya tadi atau evaluasi akademiknya satu sampai dengan tiga kali percobaan gitu ya itu bisa mendapatkan skor maksimal seratus jadi kalau misalkan percobaan pertama nilai saya 70 misalkan seperti itu coba lagi coba lagi sekali lagi supaya nilainya sampai maksimal gitu ya nanti yang akan diambil adalah nilai yang paling maksimal mudah-mudahan nanti yang keduanya itu jadi 90 gitu ya dan yang ketiga jadi 100 gitu ya jangan sampai kedua misalnya 90 yang ketiganya malah turun lagi gitu ya tapi nanti nilai maksimal terakhir yang paling besar itulah yang akan diambil gitu ya seperti itu nah untuk percobaan lebih dari tiga kali 4 sampai 5 kali ini akan memperoleh skor maksimalnya hanya di 90 ya jadi apa kepercobaan keempat dan kelima itu maksimalnya di 90 jadi tidak akan mendapatkan nilai skor maksimal di 100 seperti itu dan apabila lebih dari 6 kali itu ya atau 5 6 kali lebih dari 6 kali itu akan memperoleh maksimal skornya itu hanya 70 artinya di batas minimal kelulusan seperti itu jadi kalaupun misalkan gagal terus gagal terus gitu ya itu masih akan mendapatkan skor maksimal di 70,01 artinya di passing grade yang paling minimal gitu ya seperti itu itu untuk ketentuan dalam evaluasi akademik nah selain dari evaluasi akademik itu adalah ada lagi ketentuan tropi tadi gitu ya jadi disini Bapak Ibu sekalian akan juga dimilai sikap perilakunya gitu ya dalam hal mengikuti MOC ini gitu ya jadi tidak dilepas begitu saja jadi seperti apa sih pengukurannya nah disini misalkan yang ketentuan peserta memperoleh tanda tropi atau bintang bersinar yang pertama pada materi kebijakan peserta wajib memperoleh minimal dua tropi dua tropi ini didapatkan itu seperti apa yaitu dengan memutar artinya menyimak ya menyimak video itu dari awal sampai akhir itu mendapatkan satu tropi dan apabila didownload gitu ya kebijakan-kebijakan itu maka dia akan mendapatkan tropi yaitu jadi dua seperti itu terus pada materi substansi satu misalkan peserta wajib memperoleh minimal 70% jumlah tropi pada agenda satu, dua, tiga jadi agenda satu, dua, tiga itu kan banyak ya jadi kalaupun nanti tidak mendapatkan semua tropi gitu ya minimal memperoleh 70%-nya dari totalnya tapi kalau pada materi substansi dua peserta wajib memperoleh tiga tropi pada agenda satu, dua, dan tiga jadi masing-masing agenda itu harus mendapatkan minimal satu tropi seperti itu dan ini ada konversinya lagi nah apabila peroleh hal lima tropi ini akan dikonversikan menjadi bintang bersinar emas setengah gitu ya dan apabila 10 tropi nanti akan mendapatkan bintang bersinar emas penuh seperti itu dan peserta wajib memperoleh minimal 28 tropi artinya artinya dua bintang bersinar penuh itu 10 tambah 10 berarti ya terus satu bintang bersinar setengah itu berarti lima lima tropi dan tiga tropi gitu ya ini kalau kita totalkan itu jadi 28 tropi gitu ya dan kalau misalkan ada peserta yang memang semangat dan seterusnya gitu ya nah ini bisa peserta itu akan mendapatkan sebanyak-banyaknya 50 tropi total dari semua tropi yang disediakan dalam MOOC ini jadi 50 tropi dikonversikan kepada bintang bersinar penuh itu adalah lima bintang bersinar penuh dan itu akan berafiliasi terhadap nilai sikap perilaku seperti itu ya jadi di bawahnya itu ada apabila memperoleh 41 tropi sampai lima bintang bersinar penuh maka nilai sikap perilakunya itu setara dari 95 sampai 100 apabila 31 tropi sampai 4 bintang bersinar 4 bintang bersinar penuh nilainya 90 sampai 95 dan begitu seterusnya dan ini dipanduan ya diakses tadi dipanduan itu itu bisa diakses atau bisa dipelajari oleh Bapak Ibu sekalian untuk melihat detailnya seperti apa sebentar nah ini kurang lebih ini gambaran alur MOOC nya itu jadi nanti ada langkah satu ada langkah dua nah langkah satu tadi yang materi kebijakan di paling awal itu maka akan ada video ada sambutan kepalalan ada kebijakan lasar dan seterusnya itu menyimak sampai dengan selesai dapat satu tropi membaca dan unduh dapat dua tropi nah itu ketentuannya yang diatur di dalam emosi ini jadi kalau mengunduh itu dapat tropi lebih seperti itu nah untuk yang langkah kedua ini dibagi dua lagi ada materi substansi satu dan juga materi substansi dua nah ini ini total penilainya 70-30% jadi 100% totalnya dan untuk materi substansi satu ini ada empat agenda ada yang tadi yang tiga itu ditambah satu agenda terkait dengan aktualisasi seperti itu nah di dalamnya ada modul ada bahan tayang nah apabila membaca dan unduh dapat enam tropi apabila agenda dua membaca dan unduh dapat sepuluh tropi dan seterusnya jadi tidak hanya membaca tapi mengunduh itu ya itu dapat tropi yang lebih seperti itu dan total akhirnya nanti akan ada evaluasi akademik yang tadi itu yang post-test yang memang harus diikuti oleh semuanya seperti itu semua peserta nah masuk ke distance learning ya ini untuk distance learning LMS yang digunakan itu adalah colabjar strip under sorry strip under enter dot 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 seperti itu ya nah untuk distance learning ini ini memang harus di apa namanya di ada sorry ada pelibatan dari penyelenggara artinya disini ada intervensi dari penyelenggara dimana Bapak Ibu sekalian bisa mengakses atau bisa masuk ke dalam LMS ini jadi penyelenggara harus mendaftarkan Bapak Ibu sekalian atau peserta alat sar itu ke dalam aplikasi ini seperti itu ke dalam LMS ini nah disinilah memang ada kontribusi dan juga disini sudah ada komunikasi antar peserta dengan penyelenggara dalam penyelenggaraan distance learning nah ini kurang lebih seperti ini jadi pola penyelenggaraannya itu kurang lebih seperti ini nanti ada smart bank kom ASN line ini di pola oleh penyelenggara jadi Bapak Ibu peserta tidak tidak harus memusingkan itu ya lalu untuk menekan registri peserta nah pada tahap satu nanti Bapak Ibu peserta akan dimasukkan masuk ke dalam dua tahap juga seperti itu ya jadi tahap satu disini nanti akan ada pembelajaran mengenai agenda agenda tadi agenda satu agenda dua agenda tiga ini sebenarnya di MOC ini sudah ada ini materinya ya sudah dibahas secara modul secara video dan seterusnya gitu ya nah disini akan dibahas secara lebih komprehensif lagi berinteraksi langsung dengan para pengapu materi gitu ya atau para pengajar atau tutor istilah-istilah yang memang digunakan dalam pembelajaran daring ini nah itu agenda dua pun sama seperti itu akan dibahas juga secara secara full gitu ya dan agenda tiga pun sama seperti itu nah setelah mengikuti agenda satu agenda dua agenda tiga secara proses secara virtual itu maka akan masuk ke dalam evaluasi disini ada evaluasi lagi ada evaluasi akhir nah disini evaluasinya tidak sama tidak sama dengan MOC kalau disini nanti akan diberikan soal-soal yang sifatnya urayan atau kasus seperti itu jadi berbeda dengan aspek yang ingin dicapai dalam MOC dengan distant learning evaluasinya seperti itu nah untuk setelah masuk ke dalam evaluasi dua nilainya sudah dapat masuk ke dalam tahap dua nah di dalam tahap kedua itu nanti Bapak Ibu sekalian rekan-rekan sekalian para peserta Lasar CPNS akan menjalani coaching proses coaching pendampingan seperti itu nah disinilah mulai Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian meramu atau memformulasikan memikirkan itu untuk merancang merancang rencana aktualisasinya akan dilaksanakan nantinya seperti itu nah setelah diberikan coaching berdiskusi dan seterusnya maka akan masuk ke dalam evaluasi seminar rancangan aktualisasi nah disini hasil rancangan tersebut akan diujikan atau mungkin dibahas dengan para penguji dengan coach dengan mentor atau atasan Bapak Ibu sekalian untuk kira-kira ini baik bagus sangat baik sangat bagus dan seterusnya bisa dilakukan tidak bisa dilakukan dan seterusnya itu akan dinilai di dalam ujian dalam seminar rancangan aktualisasi ini nah setelah lolos setelah selesai dalam seminar rancangan aktualisasi maka rekan-rekan peserta akan masuk ke dalam tahap of campus selama 30 hari di tempat kerja setengah 30 hari kerja di tempat kerja nah disini apa ngapain seperti apa disini di dalam of campus ini salah satunya adalah tadi apabila Bapak Ibu sekalian atau peserta lasar belum mengikuti penguatan teknis kompetensi bidang tugas atau PKTBT itu bisa dilakukan disini nah ini menjadi nanti instansi pengirim peserta yang akan memandu dari para peserta untuk melaksanakan PKTBT ini dengan cara seperti apa itu menjadi kewenangan dari para instansi pengirim peserta dan disini jangan lupa juga ada kewajiban untuk melaksanakan aktualisasi artinya artinya proses dari rancangan aktualisasi tadi ini harus diaktualisasikan di dalam masa off campus selama 30 hari kerja ini seperti itu gambarannya masuk ke tahap aktualisasi tadi kurang lebih ngapain seperti apa dan bagaimana di tahap pelaksanaan aktualisasi ini yang pertama itu melaksanakan kegiatan aktualisasi tentunya dengan apa kegiatan-kegiatan yang memang sudah dirancang itu harus dilaksanakan diaktualisasikan terus melakukan coaching dengan coach bisa apa namanya bisa melakukannya dengan IMEWA dan seterusnya atau menggunakan LMS yang memang sudah dirancang oleh LAN dan melaksanakan pembelajaran asinkronus asinkronus disini ini terkait dengan materi-materi ulasan seperti itu jadi tambahan persiapan pembelajaran klasikal nantinya terus keempat itu membuat catatan pelaksanaan aktualisasi artinya disini apa dokumentasi dokumentasi evidence dari pelaksanaan aktualisasi dari para peserta ini harus didokumentasikan dengan baik artinya nanti dokumentasi evidence terus bukti-bukti itu nanti akan diseminarkan akan dipertanggungjawabkan pada saat seminar akhir nanti kepada para penguji terus nomor 5 membuat draft laporan aktualisasi tentunya disini akan membuat para peserta harus membuat laporan aktualisasinya untuk nantinya akan dipresentasikan pada saat seminar akhir nanti dan di dua hari terakhir ini finalisasi draft yang akan dilaporkan pada saat masuk kepada pembelajaran klasikal tadi disinilah proses kurang kurang dari hari 1 sampai ke hari ke 30 kurang lebih kegiatannya demikian jadi nanti persiapan ke klasikal terus penyiapan laporan dan di dalam masa aktualisasi ini pun masih dilakukan coaching jarak jauh jangan sampai kebingungan di tengah jalan masih boleh berkonsultasi dengan coachingnya masing-masing seperti itu dan setelah beres semua di dalam aktualisasi selama 30 hari itu maka peserta akan masuk ke proses pembelajaran klasikal ini nah ini para peserta akan dipanggil oleh para penyelenggara pelatihan itu akan dipanggil ke tempat penyelenggara pelatihan atau ke asrama tempat penyelenggaraan pelatihan kalau misalkan nanti akan ada yang dicatinangor nanti akan bapak ibu sekalian akan dipanggil ke jatinangor seperti itu nah seperti apa prosesnya ini kurang lebih seperti ini juga bapak ibu sekalian nanti bapak ibu sekalian adekan ada registrasi tentunya seperti itu ya terus apa namanya akan mendapatkan atau akan mempelajari pembelajaran secara tetap muka kalau disini jadi nanti hari 1 2 3 4 5 6 itu semuanya dilaksanakan secara klasikal nah terus di dalam pelaksanaan sehari-harinya nanti bapak ibu sekalian juga akan diberikan atau akan didampingi peserta akan didampingi oleh para pendamping tentunya untuk apa namanya membimbing membimbing bapak ibu sekalian kesehariannya selama di asrama gitu ya seperti itu nah setelah di dalam pembelajaran tentunya nanti bapak ibu sekalian peserta akan berinteraksi langsung dengan para fasilitasor dengan para penjelamah gitu ya dengan penyelenggara juga pastinya gitu ya nah disitu tentunya nanti fasilitas-fasilitas yang ada di asrama itu bisa digunakan oleh seluruh peserta nah masuk setelah tentunya setelah pembelajaran gitu ya nanti akan ada evaluasi yang tadi evaluasi akhir ya atau seminar aktualisasi gitu ya itu seminar ini dilaksanakan di hari kelima gitu ya di hari kelima betul di hari kelima jadi hari pertama itu adalah pembukaan ada pembukaan dulu ada overview ada di luar kelompok ada penjelasan teknis gitu ya hari kedua masuk ke agenda dua hari ketiga agenda satu hari keempat agenda tiga dan hari kelima itu adalah apa namanya tadi seminar aktualisasi tadi dan hari ke enam itu adalah penutupan gitu ya atau pelepasan pelepasan dari rangkaian kegiatan dari awal sampai akhir tadi yang memang sudah dilaksanakan atau diikuti oleh para peserta nah di dalam seminar aktualisasi ini tentunya tadi apa di bagian yang paparan saya yang pertama itu ada rapat evolusi kelulusan gitu ya nah disitu anak-anak ada dilakukan dapat evaluasi kelulusan dan terakhir akan ada pelepasan peserta kurang lebih gebaran untuk klasikal itu demikian disini untuk kualifikasi kelulusan kualifikasi kelulusan disini ada passing grade ya bapak ibu sekalian skor minimal itu ada 70,01 seperti itu kalau 70,01 itu masih ada dalam batas passing grade artinya akan mendapatkan kualifikasi dicukup memuaskan seperti itu ini nilai secara keseluruhan ya dari MOC history learning gitu ya evolusi-evolusi akademik atau kasus tadi terus sampai ke seminar seminar rancangan seminar aktualisasi gitu ya itu digabungkan semua sikap nilai sikap sikap perilaku juga itu skor kualifikasinya akan demikian kelulusannya passing grade-nya demikian seperti itu nah apabila apabila ada peserta yang memperoleh kualifikasinya tidak memuaskan artinya itu skornya di bawah 60 ya seperti itu atau jumlah ketidakhadiran pada kurikulum pembentukan karakter PNS melebihi 6 sesi atau 18 jam pelajaran atau setara dengan 2 hari kerja secara kumulatif maka ini dinyatakan langsung tidak lulus seperti itu artinya gampangnya mungkinnya 2 hari lah 2 hari secara kumulatif bapak ibu peserta itu tidak mengikuti pembelajaran gitu ya maka itu langsung dinyatakan tidak lulus seperti itu namun apabila nilainya nilai skor akhirnya itu kurang memuaskan seperti itu ya ada di range 60,01 sampai dengan 70 maka itu kelulusannya ditunda ditunda dan akan diberikan remedial seperti itu atau perbaikan seperti itu jadi akan diberikan kesempatan untuk para peserta melakukan remedial seperti itu nah ini waktunya itu akan diberikan maksimal 15 hari kerja seperti itu seperti ini ya nah evaluasi akademik dalam pelatihan mandiri atau e-learning paling lambat sampai dengan pembelajaran klasikal dilaksanakan nah disini apabila nilai evaluasi akademiknya kurang maka disini pun ada remedial juga sebelum pembelajaran klasikal terus apabila evaluasi rancangan aktualisasi mengalami perbaikan oleh penguji misalkan ini harus diganti harus dirubah dan seterusnya maka paling lambat sampai dengan 3 hari setelah seminar rancangan aktualisasi itu harus sudah diperbaiki seperti itu jadi ada waktu kesempatan untuk memperbaiki dan di akhir seminar akhir misalkan seminar akhir ini juga harus ada perbaikan dan seterusnya maka ini diberikan paling lambat satu minggu setelah pelatihan berakhir atau setelah pelepasan atau setelah penutupan masih diberikan waktu satu minggu untuk memperbaiki apa namanya terkait dengan evaluasi pelaksanaan aktualisasinya dan disini PKTBT pun sama itu diberikan remedial juga kalau nilainya memang kurang seperti itu nah nanti yang akan diberikan kepada para peserta pelaksar yang memang sudah memenuhi syarat yang pertama itu yang mengikuti menyelesaikan menyelesaikan apa namanya menyelesaikan penguatan kompetensi teknis bidang tugas maka diberikan surat keterangan terus yang kedua telah menyelesaikan seluruh program baik itu yang tadi yang rangkaian tadi dari MOOC distant learning sampai dengan klasikal maka apabila dinyatakan lulus maka akan diberikan surat tanda tamat pelatihan dan juga kode registrasi nasional seperti itu dan apabila dinyatakan tidak lulus maka akan tetap diberikan surat keterangan terkait dengan ketidak lulusannya dan disini akan juga ditentukan peserta terbaik tiga peringkat terbaik dengan nilai terbaik pada setiap angkatan biasanya seperti itu dan itu khusus untuk peserta dengan tiga peringkat nilai terbaik maka akan diberikan piagam penghargaan jadi selain STP KRA juga akan berada piagam penghargaan seperti itu seperti itu ya Bapak Ibu sekalian kurang lebih kalau ini mungkin nanti teknis saja ini juga apa namanya nanti juga ini akan dijelaskan dijelaskan oleh para penyegara kalaupun nantinya Bapak Ibu peserta mengikuti pembelajaran pada saat penyegaraan latsar demikian mungkin dari saya Pak MC ya Kak Kang MC terkait dengan penjelasan teknis ya teknis terkait dengan penyelenggaraan latsar tahun 2021 berdasarkan peraturan nomor 1 tahun 2021 Hatur Nuhun Pak MC siap Pak Tony terima kasih Bapak Ibu kita berikan aplaus untuk Pak Tony yang sudah menyampaikan pemaparan pada pagi hari ini baik Hatur Nuhun Pak Tony saya izin untuk memandu kembali acara kita pada hari ini Bapak Ibu karena tadi sudah duduk kita sedikit peregangan bahwa diluruskan dulu Bapak Ibu tangannya diangkat ke atas gabungkan karena kalau dalam daring kita duduknya agak lama jadi harus dijaga stamina-nya ke sebelah kanan Bapak Ibu oke ke sebelah kiri masing-masing terima kasih supaya semuanya tetap set satu lagi ke belakang Bapak Ibu kita sedikit meregangkan otot kita karena Bapak Ibu posisinya duduk ya supaya tetap nyaman sip baik terima kasih Bapak Ibu sekalian sekali lagi Pak Tony terima kasih atas penyampaiannya ataupun pemaparannya dari beliau untuk panduan teknis pelaksanaan pelatihan dasar secara blended learning berdasarkan peraturan kepala LAN RI nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS baik selanjutnya kita akan saatnya sesi kuis Bapak Ibu sekalian berbagi ada hadiah istimewa dari Bank BJB untuk bisa kita dapatkan siapakah yang beruntung dan untuk pertanyaannya saya akan ditemani oleh seseorang yang istimewa beliau dari Diklat BKPP beliau seorang analisis kepegawaian media yakni Bapak Bambang Hendarsyah SSTP MSI kita sapa beliau terlebih dahulu ya Halo Pak Bambang Halo Kang Irham Alhamdulillah Damang Pak Bambang Alhamdulillah Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik boleh oleh tim hostnya boleh di spotlight dulu untuk Pak Bambang karena beliau akan membacakan pertanyaan dan yang menjawab akan mendapatkan hadiah yang istimewa dari Bank BJB ya oke Pak Bambang Mangga diaturanan silahkan oke haturnuhun Kang Irham oke salam hormat para pimpinan dan usul pimpinan yang hadir juga dari Bank BJB ini selaku sponsor kita nih untuk kegiatan door price ya terima kasih nih Bank BJB baik Bapak Ibu peserta bersemangat ya bisa dengar suara saya semuanya boleh acungkan tangan curug oke ya boleh kasih jempol boleh ya Pak sip Mangga baik untuk kuis ini kita ada dua ini dua paket satu dari Pak Wakil tadi mohon izin ya belum sempat beliau menyampaikan kuis karena ada suatu dan lain-lain tadi maka saya mohon izin untuk membacakan kuis dari beliau ini para peserta ini siap-siap ya Sang Irham mungkin suaranya bisa dibuka dulu semuanya kali ya Mangga baik Bapak Ibu sekalian mohon izin Pak Bambang untuk Bapak Ibu siapkan untuk soundnya agar nanti saat menjawab pertanyaan dari Pak Bambang sudah siap untuk di on-con dan kita bisa mendengarkan suaranya silahkan Pak Bambang mungkin terang nanti ada ini karena sifatnya perseorangan ya Pak Irham mohon jadi mungkin nanti angkat tangan aja kali ya Mangga Mangga siap untuk Pak Irham juga bisa mencermati siapa yang bisa menjawab ya nanti kita ada kesempatan untuk berbicara nanti Pak Irham ya siap Mangga Pak Bambang siap oke pertanyaan pertama untuk para peserta semuanya mohon izin nih tadi menyimak pemaparan dari pewakil kan ya yang peran lebih tadi materinya itu terkait dengan ASN yang berjiwa entrepreneur kirang langkung ayah salapan rupi ciri-ciri ASN yang berjiwa entrepreneur nah ini kawan-kawan nih siap-siap nih sebutkan 5 dari 9 saja ciri-ciri ASN yang berjiwa entrepreneur boleh angkat tangan yes oke kita lihat ya siapakah yang akan menjawab mohon izin kita akan review dulu Pak Bambang ada SMP25 sudah resen dari SMP25 mana coba SMP25 oke SMP25 menijin boleh di spotlight tim host dan juga siapakah yang menjawab boleh dipegang mikrofonnya sebutkan namanya ya untuk kami catat dulu SMP25 ya oke silahkan nama dari 9 hiji naon dua naon ciri naon ayo baik mohon izin Pak Bambang saya bantu Pandu untuk yang akan menjawab boleh mendekat ke mikrofon dan sebutkan dulu namanya ya Bu ya atau Bapak ya silahkan SMP Negeri 25 tes sudah terdengar ya sudah terdengar silahkan nama Aruni Aziza dari SDN 08 Sindang Laya oke yang pertama ada percaya diri yang kedua mampu berkomunikasi yang ketiga ada bekerja tim yang keempat ada optimis dan yang kelima penuh rasa syukur halo halo Ibu Aruni boleh diulang sekali lagi Bu Aruni dan mikrofonnya Pak Bambang boleh dibantu dibuka dari host mohon izin sekali lagi Bu Aruni dijawab lagi ulangi yang pertama ada percaya diri yang kedua ada mampu berkomunikasi terus bekerja tim optimis dan penuh rasa syukur oke sip mantap mohon Ibu Aruni 1 juta rupiah dari Bank BJP yeay tubuh tangan selamat untuk Ibu Aruni luar biasa dari SD Negeri 08 Sindang Laya terima kasih selamat nanti Panitia akan menghubungi selanjutnya silahkan Pak Bambang anu k2 mohon izin nih Pak Kaban bu Kapit ya satu pertanyaan lagi ini sesi dari Lani Hanud Keneh ya Piraput bisa jawabnya tadi materinya tadi itu terkait dengan seputar Latsar ya barangkali masih ingat tadi aturannya peraturan Lani nomor berapa tahun berapa tentang apa maka jawabannya adalah peraturan Lani nomor 1 tahun 2001 tentang Latsar saya jawab karena pertanyaannya bukan itu oke bisa disengsirikan Kupa Kaban kan pertanyaannya yang penting kan gitu ya oke pertanyaannya masih serhana dan mudah-mudahan tadi Bapak Ibu masih ingat ya ada singkatan atau akronim materi dari Latsar ayo siap-siap ya singkatan apa isinya apa mulai dari hitungan 3 2 1 angkat tangan baik kita lihat yang sudah resen Pak Bambang mohon izin ada 9 materi Latsar tentang nilai-nilai dasar PNS nilai-nilai dasar PNS ya oke sudah ada yang resen nih Pak Bambang resennya nomor sama ya Pak Iram coba dibantu ya mohon siap disini udah ada SMP 17 34 27 22 SMP 2 dan juga 16 dan 20 Pak Bambang nupang cepat tadi SMP Negeri 17 oke kesempatan 17 apa materi latihan dasar CPNS kita spotlight dulu SMP Negeri 17 silahkan untuk memegang mikrofon dan didekatkan untuk suara dan juga kameranya sejenak dari SMP Negeri 17 oke silahkan sebutkan nama dan dari mana ya Ibu ya silahkan ya nama saya Gita Yunier dari SDN 219 babakan jati oke ibu juga ya oke iya Pak ya silahkan jawab untuk nilai-nilai dasar CPNS itu disingkatnya menjadi aneka hanya itu aktualisasi N-nya nasional N-nya etika kemudian kayaknya saya tadi kurang dengar dan A-nya anti korupsi oke gagal gagal belum berhasil ya Pak ya mohon gue coba silahkan 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 ibu mohon maaf belum lengkap jawabannya kami akan berikan kesempatan kepada yang lain dari SMP Negeri 22 22 kesehatan kita akan spotlight lebih dahulu medis-medis silahkan oke silahkan yang siap untuk menjawab boleh mendekat ke mikrofon silahkan sebutkan nama dan dari mana ya silahkan disingkatnya aneka oke singkatannya sekedap Pak Bapak sekedap namanya siapa Bapak namanya Hasbi dari Kota Bandung dari mana Pak RSUD Kota Bandung oke Pak Hasbi silahkan disingkatnya aneka akuntabilitas oke nasionalisme mohon etika publik mohon komitmen komitmen komit komitmen mutu sama komitmen ya sama anti korupsi harap-harap-harap ya pemahanya sekali lagi coba Pak diulang sekali lagi Pak saya yakin Pak ayo semangat Pak Pak Hasbi memang gak diulang sekali lagi Pak Pak Hasbi tarik nafas dulu akuntabilitas ayo Pak akuntabilitas nasionalisme ketika publik komitmen antikorupsi oke kita gak lengkap nih ya yang lain ya yang lain ya oh belum beruntung Pak Hasbi mohon maaf yang yakin yang tegas gitu ya siap aduh belum beruntung satu lagi kita punya kesempatan pas biat ya pas biat dari SMP Negeri 7 Pendidikan silahkan namun tuh pertanyaannya yang lebih susah lagi nih SMP 7 silahkan SMP 7 tuh enggak silahkan SMP Negeri 7 dengan siapa dan dari mana boleh mikrofonnya dipegang ibu siapa Bu Lia Yulianti Sari dari SDN 155 Gunung Rahayu ibu Ria oke ibu Ria silahkan tadi ada kata aneka yang pertama akuntabilitas akuntabilitas kemudian nasionalisme E etika publik K komitmen mutu A anti korupsi 500 ribu buat Buria dari Bank BGB selamat ibu Lia terima kasih banyak oke terima kasih ibu alhamdulillah Pak Irham dan untuk kawan-kawan semuanya diinformasikan kita masih ada 3 kuis lagi nih menanti dari Bank BGB siap-siap nanti ada materi Pak Kaban BKPP siap-siap nanti ada materi dari Pak PLH Sekda dan juga nanti terakhir itu dari Pak Wali Kota jadi tetap stay tune disana tetap semangat dan nanti akan kita berikan kuis-kuis di akhir pembelajaran agar teman-teman ini tetap semangat terima kasih Pak Irham matunuhun assalamualaikum walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi selamat untuk ibu Aruni dan juga ibu Lia yang mendapatkan hadiah tadi yang disampaikan oleh Pak Bambang yang 1 1 juta yang 1 500 ribu baik Bapak Ibu yang kami hormati sebelum kita melanjutkan ke acara yang berikutnya kita akan sejenak untuk menikmati sajian yang istimewa dari rekan-rekan dari CDS etni kota Bandung saya akan sapa terlebih dahulu untuk MC kita yang ini dari series etni kota Bandung Bapak Jajat apakah sudah siap Pak Jajat iya terima kasih baik kami silahkan Pak Jajat Halo Pak Jajat ya sudah terdengar Pak Pak Jajat oke sudah terdengar Pak sedikit delay ya Pak terima kasih untuk peraudian yang tadi sudah mendapatkan hadiah dari Bang BJB selamat juga bagi yang belum meruntung mungkin nanti ada lagi oke masih bersama CDS etni kota Bandung para kesempatan untuk untuk menjegarkan suasana nih di SMP 2 di SMP 2 sudah pada ngantung nih Kang Irhan soalnya tadi sudah banyak yang menambahkan tangan ingin menjawab tapi enggak kesampaian jadi benar benar kesempatan kita coba biar penambah semangat ya untuk para negara dari SMP 2 atau dari SMP yang lain juga bisa ikut ikut berpartisi Oke kita sama-sama tepuk tangan yang tadi Kang Irhan bisa dibuka dulu mute-nya silahkan siapa jajat oke kita sama-sama tepuk tangan Ibu Bapak silahkan untuk berdiri untuk berdiri dari SMP 2 oke Kang Falbir silahkan semua bareng ya untuk semua silahkan yang berada dimanapun itu untuk seluruh SMP-SMP yang hadir silahkan kita ikuti bareng-bareng kita berdiri bareng ya silahkan oke hitungan pertama tuh oke kita coba bisa mendengar bisa mendengar dengan baik Pak Jajat yes sudah oke Pak Jajat oke untuk bersamaan dari etnik CDS Etnik Kota Bandung kita hadirkan satu tumbang cantik untuk penyemangat di siang hari ini tumbang ruang bersama CDS Etnik Kota Bandung selamat menjaksikan oke tangannya semua di atas ibu bapak silahkan yang belakang silahkan tangannya ke atas kembali SMP2 silahkan berdiri ibu bapak silahkan berdiri boleh berdiri semuanya siap tangannya ke atas semua boleh boleh semua selamat menjaksikan yang belakang tangannya ke atas bareng-bareng ibu selamat menjaksikan selamat menjaksikan selamat menjaksikan selamat menjaksikan SMP2 mana suaranya semangat semangat ya semangat semangat selamat menjaksikan selamat menjaksikan selamat menjaksikan selamat menjaksikan selamat menjaksikan selamat menjaksikan Istilahnya penyemangat hidup Kota Bandung Jangan harus semangat Untuk hari ini Masih di CDS Etnik Kota Bandung Pada hari ini Mungkin ada satu tembang lagi Ini kesukaannya Bapak kawan Yang mau ikut nyanyi Mungkin SMP2 Biar tambah semangat lagi Kita harus berdiri Soalnya kita akan joget-joget Pak Irwan Pak Riham Siap Bapak ya Yang ada di desain di Pemok Kita juga tunggu kembali Kita joget bareng Ada tertumbang cantik Dari Rumah Irwan Bapak Haji Rumah Irwan Ini untuk darah-darah yang muda Walaupun Umurnya agak tinggi Tapi tetap semangatnya muda Kita bersamaan Lagu Darah Muda Kita nyanyi bareng lagi Oke Sekarang gak apa-apa Kita joget bareng-bareng lagi ya Biar panas ya Yang tadi menghangatkan Sekarang memanas Yang dari 27 SMP Silahkan ikutkan Barang-barang joget banget ya Pak Kaban ditunggu Pak Kaban Pak Kaban ditunggu Pak Kaban ditunggu Pak Kaban ditunggu Pak Sniper selamat menikmati kita mau memenuhi sendiri walau saya tak peduli saya tak menikmati ada yang lagi yang di IPCC Bapak Kapan di Tunggu Bapak Kapan bisa ikutnya di Maret Pak mudah-mudahan terhibur ya amin, 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 amin bersama TDS wahai kawan peremaja pas kecana dalam laka untuk kecana di Bapak Kapan untuk kecana untuk kecana untuk kecana kedua joget lagi silakan nambah semangat kita bareng-bareng Pak Kapan lagi joget siap lagi oke ya ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Bye, terima kasih Yes Baik Bapak Ibu, terima kasih rekan-rekan dari CDS Etni Kota Bandung Dengan penampilannya yang luar biasa Untuk menghangatkan suasana Masih dikeleung untuk Mayer Lecture pada siang hari ini Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya Untuk sesi selanjutnya kita akan Bersama kembali menyimak pemaparan Tentunya yang menjadi Tambahan ilmu untuk kita semua Dari siapakah yang akan menyampaikan Bapak Ibu, untuk temanya pada Kesempatan kali ini untuk rekan-rekan CPNS dan juga P3K, transformasi ASN menghadapi globalisasi Di tengah pandemi COVID-19 atau COVID-19 Dan langsung akan disampaikan oleh Pelaksana harian Sekretaris daerah Yaitu Bapak Dr. Andes Asef Saiful Gufron MSI Kita akan langsung menyapa beliau Assalamualaikum Pak Asef Assalamualaikum Pak Asef Ya, sehat Bapak Alhamdulillah Baik Mangga Diatur Danan Bapak Untuk menyampaikan pemaparannya Kami silakan Terima kasih 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 Pak Asif, baik Bapak-Ibu sekalian kita akan melanjutkan sesi perjalanan berikutnya yakni kita akan saatnya berbagi kembali dan saya akan kemaningan oleh rekan saya Pak Bambang yang akan menyampaikan pertanyaan dan bisa dijawab oleh Bapak-Ibu dan berkesempatan mendapatkan hadiah dari Bank BJB kami silakan Pak Bambang Halo Pak Bambang Oke, Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Bambang kita bersinergi kembali nih Pak Bambang untuk berbagi hadiah dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Bambang Ya, Hatun Nuhun Pak Irmam Oke, Hatun Nuhun dari Pak PLH Sekretaris Daerah juga yang saya hormati Pak Kaban yang masih eksis di sana Teman-teman peserta masih semangat ya Oke, suara seperti biasa ya Nanti kita raise hand lagi, angkat tangan lagi ya Oke Pak Irham, mohon dibantu Pak Irham Kecepatannya nanti ya Karena ini banyak ya 27 titik, jadi mohon izin nanti untuk keadilannya Oke, teman-teman yang saya hormati Di pandemi ini tadi dari materi Pak PLH Sekretaris Daerah Banyak kekhawatiran masyarakat Nah, terkait dengan peningkatan kinerja ASN Pemkot Bandung tentunya diperlukan strategi baru Oke, semuanya siap-siap ya Pertanyaannya serhana Tapi sebelum menjawab pertanyaan Tolong ini ada masukan untuk Meningin tekan passwordnya dulu katanya Pak Irham Ada password dulu ya Oke, siap Pak Bambang Passwordnya adalah Kota Bandung juara Oke ya Baik, pertanyaannya adalah Apa strategi jangka pendek Pemkot Bandung menghadapi pandemi COVID-19 ini Dimulai dari hitungan 3, 2, 1 Silahkan, angkat tangan Pak Irham, boleh dibantu Strategi jangka pendek menghadapi pandemi ini Baik, sejenak Pak Bambang Kita akan cek untuk yang sudah raise hand ya Dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Bambang Ada dari SMP Negeri Sembilan nih Pak Bambang Kita akan coba dekatkan untuk mikrofonnya Silahkan, kameranya boleh didekatkan Boleh sebutkan nama dan dari mana Untuk kami catat sejenak ya Mohon izin Oke Mikrofonnya boleh dibuka yang di zoomnya Supaya kami bisa menyimak dengan baik Yuk, sebutkan strategi jangka pendeknya Tapi sebelumnya passwordnya dulu ya Siap Bukan luak white cop hitam ya Siap, siap Pak Halo Itu supporternya banyak banget Wah luar biasa nih Namun suaranya belum terdengar nih Pak Bambang Ayo Siap Halo Bandung juara Bandung juara Terima kasih Lanjutkan Dari Pak siapa Gimana Halo, dengan Bapak siapa dan dari mana Pak? Ya, saya perkenalkan Nama saya Enggit Suparman Bertugas di SMP Negeri Sembilan Oke Pak Enggit Oke Silahkan Tadi tentang kekhawatiran masyarakat di kalah pandemi ya Pak Iya Iya Yang pertama Kekhawatiran tentang bahan Menurunnya bahan pokok Yang kedua Menurunnya profesionalitas ASN Yang ketiga Tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik Dengan memuaskan Yang keempat Sulit untuk mengurus perizinan Dan yang kelima Lapangan pekerjaan semakin sempit Ada lima poin Oke Iya Jawaban Anda Salah Ya Maaf Bapak Suparman Jadi pertanyaannya adalah Apa strategi jangka pendek Oh Pertanyaan disimak Efektivitas birokrasi ini di kota Bandung Oke ya Oke Jadi terima kasih ya Bapak Bisa di Pak Suparman Pak Rahman Oke kita ini dulu Kita beri pertanyaan yang lain lagi ya Kesempatan yang lain Oke Pak Rahman Baik mohon maaf Pak Suparman Ya terima kasih atas upayanya untuk menjawab pertanyaan Pak Bambang Kita akan lanjutkan Pak Bambang Pertanyaan yang sama atau ada pertanyaan yang lain Pak Bambang Pertanyaan yang sama beri kesempatan yang lain Siap Kita lanjut ke Angkat tangan Pak Rahman Ada sembilan partisipan tadi yang angkat tangan tuh Kira-kira yang mana Ya ini dari yang tertinggi dari SMP Negeri 13 Dari pendidikan Silahkan Silahkan Oke Boleh di spotlight dan juga mendekat ke arah mikrofon Silahkan sebutkan nama dan dari mana ya Ibu Kami silahkan Dicek beli suaranya Untuk zoomnya belum dibuka mikrofonnya Dari SMP 13 ya Ya Halo Ibu Cek suara dulu Passwordnya dulu Ya Halo Ibu Suaranya belum terdengar Pak Bambang apakah sudah mendengar? Belum terdengar Oh belum juga Betul sekali Baik sekali lagi Untuk tim dari SMP Negeri 13 Yang hadir di lokasi Boleh dibantu untuk soundnya Dipastikan sudah terdengar Ini belum terdengar oleh kami Oke Boleh coba lagi Ibu? Halo Ibu Oke Belum terdengar suaranya nih Bagaimana Pak Bambang? Kita bagi kesempatan yang lain Baik Mohon maaf Ibu Karena kenal teknis Kami berikan kesempatan untuk SMP Negeri 16 SMP 13 Satu Nuhon Untuk Satu Nuhon 13 SMP Negeri 16 Kami silahkan Untuk bisa di spotlight dan juga mendekat ke arah mikrofon Dan dibuka mikrofon zoomnya Kami silahkan Untuk bisa didengarkan Dan juga disimak oleh Pak Bambang yang menyampaikan pertanyaan tadi Oke Sebutkan tiga strategi Oke Passwordnya apa Bu? Kota Bandung juara Oke Terima kasih Lanjut Terima kasih Ibu Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Devi Yuliantika dari RSUD Kota Bandung Baik Silahkan Ibu Tiga ya Pak ya Nggak satu aja Silahkan Ibu Yang saya dengar tadi dari Bapak yang telah menyampaikan Strateginya satu mungkin tidak membatasi diri Harus ikut eksus dalam pelayanan Dan yang kedua juga menjaga diri Jangan meremehkan bahwa pandemi ini adalah hal yang Apa namanya? Kepele Terus yang ketiga juga Melanjutkan pelayanan berbasis digitalisasi Sudah betul tapi yang dimaksud bukan itu Jadi jawaban Anda Salah Ya Maaf Ibu Devi Aturnuhon SMP Aturnuhon Yes Pak Irham naik lagi silahkan Baik kita lanjut ke SMP 34 Tiga strategi Tadi poming moving dari Pak Asisten Silahkan Mohon-mohon Siap Dari SMP Negeri 34 Silahkan di spotlight Microphone di on-kan Dan juga zoomnya juga di on-kan Apa strategi jangka pendek Birokrasi ya Yang efektif Di Kota Bandung ini Silahkan Ini SMP 34 ya Mohon Larus Pak Silahkan Boleh mendekat ke arah microphone Ayo Bapak Ibu semangat Supaya mendapatkan hadiah istimewa Dari Bank BJB tentunya ya Perkenalkan dulu namanya Kemudian passwordnya Mohon Microphone boleh dibuka dulu Belum terdengar Mohon izin Oke silahkan mendekat ke mic Wah pendukungnya rame Wah pendukungnya rame nih Silahkan Pak Silahkan Pak lanjut Jawabannya Pak Mungkin kalau menyimak dari Paparan Pak Masda Ya Pak PLH Sekda ya Ya PLH Sekda Kota Bandung Lapa Itu Kak Baca Yang pertama Pemerintah Kota Bandung Membuat program Dalam menanggulangi Kemiskinan Terkait COVID-19 ini Yang kedua Ada Apa Adanya inovasi Inovasi dalam Pelayanan Terhadap Masyarakat Yang terdampak COVID-19 Aduh Terima kasih Pak Saya lagi jatuh hati ya Pak Tuh masuk Yang ketiganya Mungkin ya Yang ketiganya Pemerintah Kota Bandung Memberikan Bantuan-bantuan Sosial Kepada Masyarakat Kota Bandung Mudah-mudahan benar Pak Jawabannya Assalamualaikum 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 Terima kasih Dan jawab Salah Salah Ya belum beruntung lagi Keluar biasa Ini semangatnya Namun belum berhasil ya Pak Bambang Oke Tolong disimak pertanyaan teman-teman nih Kalau tadi Ikuti paparan dari Pak PLH Sekda ya Strategi Strategi Jangka pendek apa Yang diterapkan Di birokrasi ini Kota Bandung Agar tetap Di birokrasi Jelas ya Terakhir Jangka pendek apa Oke Pocoran anak Tilu Oke jelas ya Siap Berarti Dari SMP Dari SMP Negeri Ini kita lihat Ya dari SMP Negeri 16 Silahkan di spotlight dulu Tim host kami Untuk bisa kita simak suaranya Silahkan dari SMP Negeri 16 Boleh mendekat ke arah mikrofon Ya semoga suaranya bisa Nama passwordnya apa Silahkan Siap Baik Dengan ibu siapa Bu Mal Saya dengan iklima dari RSUD Kota Bandung Oke Ibu iklima Saya catat dulu ya Bu ya Passwordnya apa Bu Kota Bandung Juara Mantap Terima kasih Baik Silahkan untuk jawaban dari pertanyaan Pak Bambang Saya mencoba Mudah-mudahan betul jawabannya ya Pak ya Bismillahirrahmanirrahim Jadi saya catat sedikit disini Tentang strategi nyangka pendek Kota Bandung Yang pertama Penerapan birokrasi digital Yang kedua Standarisasi pelayanan Dan yang ketiga Profesionalisme SDM Aparatur Oke 500 ribu dari Bank BJB Selamat Untuk ibu iklima Luar biasa Mudah-mudahan 500 ribu ya Dari Bank BJB Terima kasih Selamat Salam hormat Semuanya ya Selamat pagi nanti di sesi berikutnya Semangat Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pak Bambang Sudah memberikan kuis untuk kita semua Selanjutnya saya serahkan kepada host kita Ibu Mira Kami silahkan Ya Baik Baik Terima kasih Ibu Mira Kita akan break sekitar 10 menit Bapak Ibu mohon izin Untuk perbaikan jaringan yang tadi disampaikan oleh Ibu Mira Baik Saya cendak Bapak Ibu ya Baik Kami haturkan terima kasih Kepada pelaksana harian Mungkin ya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Oke Terima kasih. Yes, Ibu Mira. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Mira untuk informasi terbarunya. Bapak-Ibu sekalian, kita akan tentunya melanjutkan sesi acara kita sebelum nanti kita break untuk ISOMA. Oleh karena itu, Bapak-Ibu tetap semangat dan selamat untuk yang sudah mendapatkan hadiah dari Bank BJB. Oke, tentunya untuk menambah semangat kita pada hari ini masih dalam kegiatan kuliah umum atau May Lecture pada hari ini tanggal 16 Maret 2021. Baik, kebersamaan kita Bapak-Ibu sekalian masih kita lanjutkan beberapa saat lagi. Dan kini saatnya kita akan bersama untuk dibersamai oleh rekan-rekan dari CDS Etnik Kota Bandung tentunya. Agar siang hari ini Bapak-Ibu yang berada di 27 titik tentunya tetap bersemangat ya. Para CPNS dan juga P3K yang menyaksikan lewat YouTube channel dari Disko Minfo. Baik, saya akan sapa terlebih dahulu untuk Pak Jajat. Apakah sudah hadir kembali Pak Jajat? Oke, halo Pak Jajat yang di SMP Negeri 2. Baik, sejenak. Kita menantikan untuk bisa terhubung kembali dengan Pak Jajat ya. Halo Pak Jajat dari CDS Etnik Kota Bandung yang tentunya akan memeriahkan kegiatan kita di May Lecture pada hari ini. Baik, suaranya belum terdengar Pak Jajat. Kita akan lihat sejenak. Oke, boleh dibantu di spotlight oleh host dari Disko Minfo tentunya. Oke, dan untuk yang mendapatkan hadiah, kami sudah catat namanya. Nanti kami akan berkoneksi. Nanti Panitia akan langsung berikan informasi terbaru tentunya untuk para pemenang. Baik, hadiah nanti akan langsung diserahkan oleh... Wah, kita lihat ya informasinya. Hadiah akan langsung diserahkan oleh Bank BJB. Yes, oke. Oke, nanti kami akan tentunya menyampaikan untuk para pemenang yang berhasil menjawab pertanyaan dari Pak Bambang. Baik, kita akan sapa kembali. Pak Jajat, apakah sudah terhubung kembali? Oke, sejenak. Apakah Pak Jajat masih bergabung? Ya, siap. Baik, baik, baik. Kalau begitu kita akan iyal-iyal dulu dari SMP mana ya yang saya dapatkan listnya tentunya. Untuk bisa kita dengarkan iyal-iyalnya siapakah ya. Oke, mana ya? Mana ya? Oh, ini dia. Oke. Kita lihat tadi sudah ada dari SMP Negeri 1, SMP Negeri 2 yang akan iyal-iyal. Saya akan lanjut untuk yang sudah ready, rekan-rekan, CPNS, dan juga P3K yang akan saya sapa dari SMP Negeri 4. Oke, SMP Negeri 4 mana ya? Boleh dibantu di spotlight untuk bisa kita sapa ya. Oke, dari SMP Negeri 4. Yes. Oke, kita akan buka mikrofonnya. Dan juga untuk mikrofon di zoom-nya berkenan juga dibuka agar suaranya bisa terdengar. Kenapa? Karena lomba Iyal ini akan dimilai, akan diperhatikan Bapak-Ibu yang sudah tentunya memberikan yang terbaik. Akan mendapatkan. Tentunya ya. Oke. Atas kadangmu, Ibu. Puntan, sarang Ibu siapa? Atas ayahnya. Atas ayahmu. Alhamdulillah. Kita tengok ini langsung caru ringhat ya SMP Opat. Mohon, Ibu boleh menekat ke kamera, Bu, biar bisa lebih zoom dilihatnya, Bu. Nah, dengan Ibu siapa ini, Puntan? Apanya? Oh, ini. Mohon, Ibu. Nah, Ibu maju lagi, Bu. Maju lagi, Bu. Maju lagi, yes. Nah, supaya lebih jelas. Terima kasih. Dengan Ibu siapa, Maaf? Saya, Dian, dari SMP 4 Wakase Kesiswaan. Kebetulan Ibu kepalanya tadi standby di sini. Yes. Tapi tiba-tiba ada perlu. Oke, siap. Tidak apa-apa, Ibu. Oke, Ibu Dian, sudah siap rekan-rekan dari SMP Negeri 4? Siap, insya Allah siap semuanya. Siap, Bapak-Ibu, semangat ya. The power of Ibu-ibu ya. Oh, ada bapak-bapaknya juga ya. Oke, siap. Siap, Ibu Dian. Tiga, dua, satu, action. SMP Negeri 4 menyambut para CPNS dengan menggunakan protokol kesehatan 3M 1T. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tidak bergerombol. Kami bangga menjadi CPNS Kota Bandung. Kerja keras, kerja ikhlas, kerja sas, dan bertanggung jawab. May your lecture? Siap, yes, the best, the best, yes. Oke, terima kasih dari SMP Negeri 4. Keren banget, kompak semuanya. Alhamdulillah. Semoga-mogaan tetap semangat ya. Ya, Bu. Tahun. Hadiahnya, Pak Bu. Hadiahnya, umroh. Amin, amin. Insya Allah. Semoga ada isinya ya, Bu Dian dan juga rekan-rekan. Dari SMP Negeri 4. Baik, terima kasih. Pak Ilham, Pak Ilham, sebentar. Mohon, mohon, mohon. Pak Ilham, tolong perhatikan kami. Dari tadi kita dicuekin mulu. Gak pernah dianggap. Inilah the power. Jadi sudah hands up. Gak pernah lihat. Tolong dilihat. Mohon, mohon. Ampun, Ibu. The power of emak-emaknya. Mohon, ya. Mohon, wayahnya. CPNS, banyak. Di prank salah, ketanya, banyak. Ibu, tadi persaingannya cukup ketat, Ibu. Antara titik-titik lokasi yang bergabung. Jadi saya harus selektif dulu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Tingkat, Pak. Nung, Nung, Nung. Terima kasih. Ya, siap, Pak Tonun. Ini kalau the power of emak-emak. Ampun, gitu ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Kita akan lanjut. Untuk yang berikutnya, sambil menantikan. Kalau Pak Jajat sudah ready, boleh diinfo, ya. Baik, kita lanjut untuk... Siap? Oh, mohon, mohon, mohon. Siap. Baik dari SDS. Jika sudah siap bergabung. Untuk yang jari-jari, saya izin satu lagi, ya. Dari SMP Negeri. Kita lihat, ya. Datanya set. SMP Negeri 30. Mana SMP Negeri 30? Ayo, ayo, ayo. Semangat, semangat. Mana, ya. Kita lihat, ya. Oke. Di spotlight dulu. Supaya terlihat. Yes. Terima kasih host kita yang keren. Oke, SMP Negeri 30 siap. Mikrofonnya boleh dipegang oleh satu orang dulu. Dengan ibu siapa? Saya Dwi Maretti, Pak. Ibu siapa, Bu, Ma? Dwi Maretti. Ibu Dwi. Siap. Ibu Dwi. Yang mana orangnya, Bu, ya? Boleh angkat tangan kanan, Bu? Yang mana, ya, Bu? Oh, di belakang, ya, Bu, ya? Oke, Bu. Maju, Bu. Ya, supaya terlihat di kamera, ya, Bu. Siap. Baik, dari SMP Negeri 30. Are you ready? Siap. Tiga, dua, satu, action. Bisa, bisa, bisa. Tunggu, ganteng, benang, 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 benang. Jangan, benang, 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 benang SMPN 30 Sampai 30 SMPN 30 Oke Terima kasih SMPN 30 Keren banget Semangatnya luar biasa Sekali lagi terima kasih Untuk yang sudah tampil Kita akan ada kesempatan setelah siang nanti Selanjutnya Bapak Ibu kita akan kembali Menyimak dan juga lagu-lagu yang spesial Yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan Dari CDS Etnik Kota Bandung Pak Jajat sudah siap Iya sudah Kami silakan Pak Jajat Terima kasih untuk studihan satu Kang Irham ya Masih bersemangat Kang Irham ya Di sini juga di SMP2 Masih bersemangat hari ini Masih semangat kan Bu? Semangat Ibu Bapak Oke tepuk tangannya kemana? Oke Oke terima kasih Biasanya agak malu-malu Iya Oke Persembahan khusus dari CDS Etnik Kota Bandung Menuju Isoma Ada setelah cantik Yang akan dibuatkan oleh Ibu Haja Ibu Isma CDS hari ini Sebagai The Best Singer SMP 2018 SMP 2018 Korea Selatan Tepuk tangan lo dong Gak usah begitu Oke gak apa-apa Ada setelah cantik Panun Hideng CDS Etnik Kota Bandung Selamat menyaksikan Bisa tangannya ke atas semua Boleh Ibu Yang dari SMP1 sampai 119 Silahkan ikutan barang Panun Hideng Pipi kolik Hiru macu Putri Bandung Putri sahan Dimanapu minat Ambil resep Keanjuan Siang wengi Kan impi-impi Hati-hati Salah radih Keemutkan Keemutin Emutkan Nunggu Nunggu Wadun Hideng Lagi dong bu Pas semangat Jangan malu-malu bu ya Belum kan Oke Siap Yang mau ikutan disini boleh ya Hati-hati selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 CPNS dan juga P3K yang sudah bergabung pada siang hari ini. Kita menjelang pukul 12.30. Kita bersiap kembali. Semoga sudah menikmati isomanya dan juga melaksanakan ibadah sholat bagi yang melaksanakan. Tentunya kita akan bersiap melanjutkan sesi kita di siang hari ini. Terima kasih. 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 Di ruangannya kembali Untuk bisa kita mulai sesi siang hari ini Untuk kegiatan kita Untuk Kuliah Wali Kota atau Mayor Lecture tentunya bersama dengan Wali Kota siang hari ini namun sebelumnya kita akan Terima kemampanan dari motivator kita Yang sudah hadir Di Zoom ini terima kasih 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 Saya ingin dengar semangatnya Salam semangat Karena ini ada di 27 titik Jadi mungkin suaranya ada yang terdengar Ada yang tidak Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan baik Baik, Bapak Ibu semuanya Dengan CPNS Dan BK yang kami hormati Kita akan mulai Dan hari ini dapat spesial tema Kesempatan yang diberikan oleh BKVP Kota Bandung Itu kaitannya dengan bagaimana membangun Integritas moral, kejujuran Semangat nasionalisme Ayo ready, kalau ready semuanya jempolnya Boleh dikeluarkan semuanya Oke Dan saya minta berikan applause dulu Untuk Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan Sehingga hari ini, boleh berikan applause ya Oke Baik Saya akan lanjutkan ya dengan materi Karena waktu saya singkat, minta izin Bapak Ibu semuanya Karena setelah ini akan ada Tapaan ya dari Pak Wali Kota Oke Selanjutkan ya Bapak Ibu semuanya ya Suara saya terdengar dengan jelas Boleh jempolnya, kalau jelas Oke, jelas ya Ya, terdengar dengan baik Pak Baik Oke, sekarang saya mau tanya nih Kalau Bapak Ibu semuanya Yang hadir hari ini ya Diminta untuk memilih Pilih sukses atau pilih bahagia Bisa, ini Pak Irham Interaksi dengan peserta? Untuk peserta di satu ruangan Ada sebuah 30 orang Pak Shelky Jadi ada 27 titik Pak Shelky 27 titik ya Oke Oke, baik Kalau Bapak Ibu diminta untuk memilih nih Pilih sukses atau pilih bahagia Kira-kira Bapak Ibu pilih yang mana? Nah ini ya Pilihan yang sulit ini Oke, gini sajalah Yang pilih sukses, angkat tangan Nah gitu Yes Oke Oke, yang pilih bahagia, angkat tangan Yang pilih bahagia Oke, lebih banyak ya Oke, yes Makasih Bapak Ibu semuanya Sukses dan bahagia Saya ingin menyampaikan satu hal yang saya temui Saya punya dua sahabat Sahabat saya yang pertama Bapak Ibu semuanya Yang secara karir dia sukses Ya dia punya Apapun ya Dia rumahnya juga mewah Mobilnya juga mewah Tapi belum mendapatkan kebahagiaan Saya mau tanya Ada tidak orang seperti ini, Ibu Pak? Ada Ada ya Dan tapi saya punya sahabat saya yang satu lagi Sahabat saya Setiap saya berjumpa dengan sahabat saya Selalu Dalam keadaan tersenyum dan bahagia Sahabat saya ini Tapi mohon izin ya Saya sampaikan Tapi sahabat saya ini Hutangnya masih banyak Cicilannya masih banyak Kira-kira ada orang seperti ini Ada juga Berarti Sukses Belum tentu bahagia 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 Juga belum tentu sukses Oke yuk Sama-sama kita definisikan Apa sih definisi sukses Definisi bahagia Supaya kita benar-benar memahami Ya benar-benar mendudukan Apa itu definisi sukses dan bahagia Oke sekarang Bapak Ibu Sukses itu apa sih sebenarnya? Secara sederhana Sukses itu sebenarnya Mendapatkan apa yang diinginkan Jadi kita tidak usah rumit Mendefinisikan sukses Cukup Mendapatkan apa yang kita inginkan Maka kita sukses Sedangkan bahagia adalah Tinggal dibalik Bahagia itu adalah Menginginkan apa yang kita dapatkan Menginginkan apa yang kita miliki Maksudnya gimana nih Pak Soki? Cara mudahnya begini Ibu Pak Bapak Ibu semuanya Ketika Bapak Ibu Berangkat dari rumah Sampai ke Tempat hari ini ya Titik yang sudah ditentukan Sampai dengan selamat Saya mau tanya Bapak Ibu sukses? Sukses Sampai dengan selamat Tapi pertanyaannya kemudian Apakah Bapak Ibu bahagia? Ah itu dia Ketika Bapak Ibu tidak menginginkan Ya Ketika Bapak Ibu yang hadir hari ini Sebenarnya tidak menginginkan Berada di sini Sebenarnya juga Ya karena ada surat tugas gitu ya Kan kesibukan lain Sebenarnya saya tidak ingin Berada di sini Boleh jadi Orang-orang yang seperti ini Akan sulit meraih kebahagiaan Samalah halnya gini Ibu Pak Bapak Ibu ketika bekerja nih Bekerja Kemudian dapat upah Dapat upah Bulanan Ya hasil kerja kristas Selama satu bulan Ada orang yang bahagia Dengan upahnya ada Ketika dia menginginkan Apa yang sudah dia Dapatkan Tapi ada orang yang tidak bahagia Ketika dia sebenarnya Tidak menginginkan Kurang ini Uang segini kurang Akhirnya Muncullah gelisah Nah ini Gelisah Galau Merana Kalau disingkat Gegana Itu ya Nah Kenapa orang akhirnya Muncul gelisah dalam hidupnya Ibu Pak Ya kira-kira kenapa ya Orang itu Bisa muncul gelisah itu kenapa Saya ingin bercerita Dan Bapak Ibu nanti boleh ambil hikmah dari kisah ini Jadi ada Tukang kebun Ya dengan majikan Jadi kisah ini Kisah Jebakan 99 Majikan Selalu melihat tukang kebunnya Bupak Ketika bekerja Ini selalu dalam keadaan happy dan bahagia Dalam hatinya Si majikannya berkata Tukang kebun saya bahagia sekali ya Ketika bekerja ya Kok saya tidak bisa bahagia seperti tukang kebun saya Oh itu kata Majikannya Saya tanya sama guru saya lah Banyalah sama gurunya Pak Gurunya bilang gini Tukang kebun kamu itu Tidak terkena Jebakan 99 Wah Maksudnya apa Kayak gini sajalah kata gurunya Uang kamu kan banyak Ya kata gurunya Siapkan uang 99 juta Kata gurunya nih Kamu sanggup tidak Sanggup Si majikan Letakkan uang itu di dalam tas atau koper Tapi tulis tas koper itu 100 juta Oke Saya ulang ya Berapa isinya 99 Berapa tulisannya 100 juta Serahkan uang ini ke tukang kebun kamu itu Tapi syarat yang lain Jangan kamu yang serahkan Minta asisten kamu yang serahkan Baik Lakukan perintah gurunya Disiapkan uang Sampailah uang itu di tukang kebunnya sekarang Sampai di hadapannya Dia lihat uang bertumpuk-tumpuk Sekarang saya mau tanya Tukang kebunnya bahagia tidak Bu Pak menerima uang sebanyak itu Bahagia tidak Normalnya Bahagia Melihat uang bertumpuk-tumpuk Bapak lagi dilihat tulisan 100 juta Wah mimpi apa saya Gitu ya Mulailah menghitung Tukang kebunnya 99 Kurang Dia hitung berkali-kali Tetaplah jumlahnya berapa Bu Pak 99 Kemudian dia mikir Kamu yang 1 juta lagi Kok bisa pas gini yang hilang nih Atau jatuh nih Dia keluar Dia cari uang Ketemu tidak uangnya Tidak Memang isinya 99 Pada saat kondisi gelisah Nah ini Bu Pak Dalam kondisi gelisah ini Mudah sekali dimasuki oleh setan Mulailah dia berfikir Apa kira-kira fikiran negatifnya Ya Jangan-jangan Uang ini diambil Sama yang nganter Boleh itu fikir negatif Waduh Bisa pas gini Aduh Gak boleh gini lah Harus Kalau minta juga saya kasih Ini gak bener nih Harusnya rejeki saya 100 juta Besoknya Tukang kebunnya bekerja dalam keadaan gelisah Bu Pak Tukang kebunnya bekerja ya Majikannya lihat Kok saya tidak melihat lagi ya Tukang kebun saya yang bahagia Kemana ya Oh saya faham Maksud guru saya Kata si majikan Jebakan 99 Kira-kira Bu Pak Apa ya Maksud dari kisah ini Dalam kisah ini Bu Pak Boleh kita simak baik-baik Ini poin pentingnya Yang membuat tukang kebun ini Tidak bahagia Karena dia memikirkan Sesuatu yang sedikit Padahal dia sudah dapatkan yang banyak Yang membuat orang gelisah dalam hidupnya Dan sulit untuk meraih sukses memang Karena kenapa Bu Pak Karena orang ini Ya Orang ini Memikirkan satu masalah Yang terjadi dalam hidupnya Dia lupa Sudah banyak anugah Yang diberikan oleh Tuhan Kepada dirinya Seketika ada masalah Dia lupakan Ya silahkan cek Hati kita hari ini Bu Pak Apakah hati hari ini gelisah? Kalau ada muncul rasa kegelisahan Sekarang saya mau tanya nih Bu Pak Pada Bapak Ibu Bapak Ibu Ada tidak diantara Bapak Ibu Yang mau uang Uangnya besar ini Ya seratus miliar Wah kalau di normalnya Orang ditanya gini pasti mau Tapi ada syaratnya Apa syaratnya Pak Soki? Syaratnya matanya hilang sebelah Ya tangannya hilang sebelah Ginjalnya hilang sebelah Kakinya hilang sebelah Masih mau gak nikmati uang itu? Enggak Kenapa gak mau? Karena tidak bisa menikmati Betul ya Bu Pak ya Artinya ketika kita ingin Rumus bahagia itu sederhana sebenarnya Bapak Ibu semuanya Hidup itu bukan tentang Apa yang kita miliki Tapi apa yang bisa kita nikmati Dan syukuri Sesuatu yang kita miliki Bu Pak Belum tentu kita bisa menikmati Betul ya Ada orang Saya pernah makan dengan mantan menti negara Saya gak sebut mantan menti negaranya Pada saat makan yang dia makan Sayuran hijau-hijau Bu Pak Dia tanya kepada si Mantan menti negara yang gak enak Mendahului makan yang enak-enak Pak Ininya Pak dagingnya Pak Aduh Asam urat maksudnya Ini Pak udangnya Aduh kolesterol Tapi saya lihat Mau ini sini ya Bangunan Itu makan dalam kondisi Lahap makan Lahap makan-makan Itu ya Sekarang saya mau tanya Dari sisi makanan Lebih nikmat mana Bu Pak Apakah si mantan menti negara Uangnya banyak ini Atau Tukang bangunan Tukang bangunan Gitu ya So artinya hari ini Bapak Ibu semuanya Banyak Para ASN Ini saya Pengalaman ya Saya mendampingi Kurang lebih sekitar 15 tahun Para ASN-ASN Jadi Pemprov DKI Jakarta Pemprov Jawa Barat Tahun lalu Dan juga sudah mulai Alhamdulillah Tazzin Allah yang mendampingi ASN di Pemkot Bandung Yang akhirnya Muncul rasa gelisah Yang akhirnya Mengganggu dalam hidupnya Gelisah ini Karena itu Pak Karena apa? Karena boleh jadi Masalah yang datang Dalam dirinya Itu dia fikirin Banget Pak Padahal nikmat yang besar Bertahun-tahun Sudah dianugerahkan Nikmat sehat Ya Miliki pekerjaan Apalagi ini jadi CPNS Dan juga jadi PPK Kemudian memiliki Keluarga Yang baik Tekan kerja yang saling Mengingatkan Terus masih ada Yang tidak bahagia Itu something Dengan dirinya Oke sekarang saya tanya ya Kalau saya tanya sekarang Siapakah orang yang paling bahagia hari ini? Jawabnya saya Boleh ya? Sama-sama keluarkan suaranya Siapakah orang yang paling bahagia hari ini? Oke sekali lagi Ya siapakah orang yang paling bahagia hari ini? Yes Saya bahagia Oke Bu Pak Kenapa saya penting Menyampaikan ini? Kalau tugas kita nih Hampir semuanya guru ya Pak Irham ya? Ya betul CPNS dan juga P3K Pak P3K ya guru Ketika kita bekerja dalam keadaan bahagia Akhirnya Murid yang mendapatkan pelajaran Bukan hanya guru ya Tapi juga Pekerjaan-pekerjaan yang lain Yang tugasnya adalah Juga melayani Akhirnya juga merasakan Satu totalitas Karena apa? Karena Bapak Ibu sudah memiliki bahagia Nah ini penting ya Nah Sekarang saya mau tanya Kalau gitu kunci sukses apa dong Pak Soki? Nah bantu saya Bu Pak Kira-kira kunci sukses apa ya? Bagaimana caranya orang supaya sukses? Oke Nah Bu Pak Ini saya rangkum ya Saya rangkum dari berbagai buku yang saya baca Saya pelajar Saya belajar dari para guru-guru yang luar biasa Ternyata kunci sukses itu Kuncinya satu Pak Yaitu Sabar Kunci sukses itu sabar Oke sabar itu bukan berarti gini ya Bu Pak Sabar Sabar Itu jangan belum turut sabar Bukan begitu Sabar yang dimaksud adalah Ketika kita mendapatkan satu Hal yang membuat kita akhirnya belum berhasil Kita terus mencoba Terus mencoba Terus mencoba Sampai akhirnya sukses Contoh ya Bu Pak Ada saat Bapak Ibu nih Mendaki gunung ya Mendaki gunung Terus kemudian Baru sepertiga jalan Bapak Ibu bilang begini Kayaknya masih jauh nih perjalanan ini Lelah Saya turun aja Saya mau tanya Sukses tidak orang itu Sampai ke punca gunung Tidak Karena kurang sabar Menjalani proses Jadi perbedaan orang yang sukses Dengan orang yang gagal adalah Orang sukses itu sabar Menjalani prosesnya Sabar menjalani prosesnya Tapi orang gagal Berhenti ketika sedang berproses Jadi tidak ada sebenarnya orang yang gagal Dalam hidup Yang ada adalah orang yang berhenti Dalam prosesnya Kalau dia berhenti Saya pas Bisa pastikan Pasti gagal Tapi ketika dia terus mencoba Gagal Coba lagi Gagal Coba lagi Sampai dia akhirnya meraih Apa yang dia inginkan Maka dia akan menjadi orang sukses Gitu ya Kuncinya sabar memang Sabar Sukses Nah sekarang kunci bahagia apa Kalau gitu Bu Pak Nah tadi kita sudah sampaikan Kunci bahagia berarti bersyukur Orang-orang yang banyak bersyukur Maka akan Memperoleh kebahagiaan Jadi kalau orang yang tidak bahagia Berarti kurang bersyukur Bisa jadi Cek dalam dirinya Kalau kita ada muncul rasa gelisah Galau merana Jangan-jangan kita kurang bersyukur Bu Pak Nih Posisi Bapak Ibu Nih Posisi yang sangat Diimpikan Ya Dari sekian banyak orang Akhirnya Bapak Ibu yang terpilih Ya Mendapatkan sebuah Jaminan kepastian Para CPRS dan para PPK Terus masih ada aja yang gelisah Kadang saya suka bingung ya Kira-kira Apa yang ada dalam pikirannya Orang seperti itu ya Oke so Hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya Untuk yuk sama-sama Kita bersabar Menjalani prosesnya Bapak Ibu nanti akan menjadi proses Dalam menjalani proses Nanti ada yang sukses Akhirnya bisa menjadi Kepala sekolah Akhirnya bisa menjadi Kepala dinas Akhirnya bisa menjadi Seek dan lain-lain sebagainya Sukses Untuk bisa berproses Gitu ya Are you ready? Siap untuk berproses? Yang namanya proses itu Emang gak ada yang nyaman Gak ada yang nyaman Gak ada proses nyaman tuh Gak ada Proses itu pasti Penuh dengan ketidaknyamanan Penuh dengan air mata Wah Ya itu proses memang Tapi Bapak Ibu Kalau ingin sukses Maka harus sabar Menjalani prosesnya Siap? Are you ready? Ah Oke Yes Tepuk tangan dong Buat Bapak Ibu semuanya Yes Oke Saya lanjutkan ya Bapak Ibu semuanya Nah saya mau cerita nih ya Waktu saya singkat banget Oke Di tahun 1923 Itu Terjadi gempa Gempanya gak tanggung-tanggung Ini di Jepang ya Banyak 8,9 skala liter Bayangin tuh Gempa paling tinggi Di skala 9 Ini 8,9 Berarti sudah mendekati 9 ya Itu Luluh lantah Semua bangunan Rata dengan tanah Tapi yang menarik Di tahun itu ya Ada satu gedung Yang tetap berdiri tegak Namanya apa? Imperial Hotel Bahkan masih ada sampai hari ini Ya di Jepang Di tahun itu Di jaman itu Para ahli meneliti Belum banyak Memang iluh pengetahuan Meneliti Apa yang membuat gedung ini Tetap tegak berdiri Kira-kira jawabannya apa ya? Betul Yang membuat Gedung ini tegak berdiri Karena Fondasinya Dibuat kuat Ekstra kuat Ekstra kokoh Dari gedung-gedung yang lain Berarti Ibu Pak Kalau kita Gedung Kalau ingin kuat Tahan goncangan Tahan Tahan Ini ya Tahan Apa namanya Gempa Tahan goncangan Berarti Apa yang diperlukan gedung ini? Fondasi yang kuat Sekarang pertanyaannya Kalau Manusia Supaya bisa Tahan goncangan Tahan Masalah hidup Berarti apa yang dibutuhkan? Apa yang kira-kira? Iman Oke Itu ya Betul Iman itu kita bicara tentang Belief Keakinan Tauhid juga kita bicara tentang Belief Tapi outputnya Terlihat dari apa Bu Pak? Nah Maka kita akan bahas Sehari ini Maka output ini Kita menyebutnya bahwa Cara karakter Bu Pak Satu Pak Syauki Ya Halo Ya Pak Syauki Mohon maaf memotong Yang sedang disampaikan Pak Syauki Boleh volumenya ditambah Karena beberapa Wilayah Rekan kita di 27 titik Ada yang Kurang maksimal Volumenya boleh dibantu Volumenya dari Pak Syauki Ditambah Oke volume saya berarti ya Oke baik-baik Ya baik Bagaimana sekarang? Sudah oke Terima kasih Pak Syauki Oke sama-sama Pak Hiram terima kasih Baik boleh Oke Terima kasih Baik terima kasih Oke Baik Bapak Ibu semua Yang saya lanjutkan ya Bu Pak Ya Output Dari Belief ya Keimanan ini Maka disebut dengan karakter Gitu ya Ahlak atau karakter Nah ini yang kita bahas Dua orang Mengalami sebuah masalah yang sama Contoh lah Dua orang ini sama-sama kena covid Tapi dua orang ini bisa berbeda Cara menyikapinya Yang satu ada yang panik Galau Yang satu lagi ada yang tenang Apa yang membedakan mereka itu Bu? Bisa tenang Yang satu Pak Karakter Oke Bicara karakter Soalnya karenanya Makanya ada istilah Kalau kita ingin kenal orang itu Lebih dalam Maka lihat bagaimana Cara dia menyekapi masalah Karena ketika kita Menghadapi sebuah masalah Disitulah terlihat Karakter kita yang sesungguhnya Gitu ya Ada ya Ungkapan seperti itu ya Soalnya karenanya Bapak-bapak semuanya Maka Membangun karakter Kita sama-sama tahu bahwa Prosesnya dimulai dari Kandungan Dimulai dari Keluarga Dan tugas Bapak-Ibu ini Mulia sekali adalah Salah satunya adalah Membentuk karakter Membentuk karakter Para Murid-murid ini Kita nanti Tugas Bapak-Ibu Luar biasa nih Tugas Bapak-Ibu ini Saya Menaruh Satu perasaan Apresiasi kepada Bapak-Ibu semuanya Ya Para pendidik Pendidik ini yang luar biasa Soalnya karenanya Berarti Bapak-Ibu semuanya Yuk sama-sama kita kuatkan Berarti tugas Bapak-Ibu Tugas yang sederhana Atau tugas yang luar biasa Tugas yang luar biasa Itu ya Oke suara saya sudah cukup jelas Jelas ya Jelas Pak Soki Oke baik Kalau dalam Organisasi sorry Dalam People ya Individu itu Namanya karakter Kalau dalam organisasi Namanya culture Atau budaya Kapan-kapan Saya akan sampaikan Tentang culture Karena memang Saya mainnya di Budaya organisasi Tapi hari ini Saya fokus Bicara tentang karakter Oke Oke Semuanya jempolnya Boleh dikeluarkan semuanya Bagai tanda Clear semuanya Oke Oke Sekarang saya lanjutkan So Bu Pak Ini yang Bapak-Ibu Sudah ketahui ya Fenomena iceberg Atau gunung es Nah Bu Pak Dalam fenomena gunung es Itu yang tampaknya terlihat besar Itu yang atas Atau yang bawah Yang tampaknya terlihat besar Yang atas Tapi sebenarnya Yang menopang Menghujam itu Yang mana Yang bawah Sama juga dengan Bicara tentang people Great people Great character Itu modalnya Yang Bapak-Ibu lihat Sekarang di layar Ada keahlian Ada pengetahuan Ada knowledge Ada skill Penting Tapi ini gak cukup Maka yang di bawah inilah Yang membuat karakter orang itu Setiap orang itu berbeda-beda Kita lihat ya Susunannya yang pertama itu adalah Purpose Bicara values Dan believe Bicara motivation Kemudian baru attitude Saya akan bicara paling dasar Purpose Purpose Apa artinya purpose Bupak? Ada yang tau? Bu Yes Purpose itu kita bicara tentang Tujuan atau Big why Kalau saya tanya sekarang Bapak-Ibu Apa sebenarnya Yang menjadi Big why Alasan terbesar Bapak-Ibu Menjadi seorang guru Pendidik Apa? Semakin besar Purpose-nya Nah ini Semakin kuat purpose-nya Maka Akan mempengaruhi Totalitas kita Ketika menghadapi Sebuah proses Tapi semakin lemah Nah ini Semakin lemah purpose-nya Semakin juga Tidak kuat Alasannya Contohnya gimana Pak? Alasan-alasan Yang penting saya itu Kerja itu Untuk mendapat penghasilan Itu alasan yang sangat Tidak kuat Gak-gak Hanya Bahagia ketika Mendapatkan penghasilan Akhirnya bahagianya Hanya sebulan sekali Pas gajian Itu juga 7 koma Tanggal 7 udah koma Gitu ya So Ada satu hal Yang lebih dalam Ya Tentang big why Ini Yang membuat Setiap orang Akhirnya Keluar Potensinya Sekarang saya mau tanya nih Sederhana Bapak-Ibu Jam 5 Akan membawa Pesawat ya Bapak-Ibu akan naik pesawat Jadwalnya jam 5 pagi Membawa Bapak-Ibu ke Eropa Contoh gitu ya Pertanyaan saya Jam berapa Bapak-Ibu bangun Wah ini pasti bangunnya pagi ya Minta Alarm kiri kanan Minta dibangunin Supaya Ini itu Apa namanya Memberikan yang terbaik Kenapa bisa seperti itu Bapak-Ibu Karena Bapak-Ibu punya Alasan yang kuat Berarti Kalau Dalam Perjalanan Spiritual kita Bapak-Ibu semuanya Ada orang yang ketika Solat Subuh Kayaknya Males ke masjid Misalnya gitu ya Atau Sulit bangun malam Bangun sih Tapi gak solat Tidur lagi gitu ya Itu berarti Dia sedang Bermasalah dengan Alasan Di dalam diri Silahkan Bapakku Akan alasannya Caranya banyak ya Bapak-Ibu bisa ketemu Dengan orang-orang yang Hebat Orang-orang yang hebat Disini ada banyak ya Ada Pak Adin Junan Ada Pak Yayan Ada Pak Cep Ya semuanya Disini ada Para pejabat-pejabat kita Ada Pak Ema Temui Minta Masukan Karena Energi orang-orang hebat itu Ketika memberikan Masukan positif Sampai ke kita Atau baca buku Silahkan Lakukan apapun Untuk bisa menguatkan Purpose Itu ya Nah ketika Bapak-Ibu sudah kuat Purpose Mari kita lihat Salah satu contoh Orang yang sudah punya Kuat purpose Siapa dia Kita lihat ya Jelas videonya Saya tidak pernah Jelas mas Yogi Kalau orang pernah Tanya sama saya Bapak-Ibu Kamu bisa begitu Mentalitas apa itu Saya mentalitas Sepeda Kalau anda naik sepeda Anda berhenti Anda jatuh Jadi kalau saya berhenti Bekerja Saya masih Umur 80 Kalau ditanya hari ini Umur berapa 90 kurang 10 Tapi Jiwanya 17 tahun Tidak ada bedanya Saya umur 80 tahun Kenapa Kenapa Alasan-alasan tadi Yang saya berikan Itu motivasinya Yang penting motivasi Semangat saya itu datang Atas keyakinan Dan kesadaran Bahwa saya ini manusia Produk dari masyarakat Di mana saya hidup Karena saya dan keluarga saya Dulu dan sekarang Dan masa depan Agak-agak ada bagian terpadu Dari masyarakat ini Kalau masyarakat ini makmur Ya keluarga saya ikut makmur Karena itu saya terus Tidak mau berhenti Saya bilang Tidak ada gunanya anda IQ-nya tinggi Tapi pemalas Tidak memiliki disiplin Forget it Yang penting adalah Anda sehat Mau berkorban Untuk masa depan yang lebih cerah Dan anda konsisten Bekerja keras Berdisiplin Saya bersyukur Sejak saya lahir sampai sekarang Saya mampu membuat Sideri Fusi Antara elemen Agama Budaya Dan pengertian Ilmu, penggetuan Dan teknologi Saya bersyukur Bisa menyelesaikan Semua masalah-masalah Yang saya ada Masalah dengan halal Dan terasa orang Sekitarnya Ikut Menikmatinya Itu Filsafah yang diberikan oleh Ayah saya Jadilah Mata air Yang cernih Yang memberikan kehidupan Kepada Sekitarnya Oke Luar biasa ya Satu Apa yang disampaikan oleh Almarhum ya Bapak bangsa Jadilah Mata air yang jernih Yang memberikan kehidupan Kepada sekitar Sebelum saya lanjutkan Saya mau izin Ini sudah hadir Di tengah-tengah kita Pak Wali Kota Bandung Mau izin Pak Sejenak Lanjutkan sampai jam 13.15 Sebentar lagi Waktu saya mau izin ya Saya Singkat sekali Bu Pak Kita bisa saksikan Sama-sama Alasan Seorang Bapak bangsa Yang membuat akhirnya Beliau seperti sekarang ya Apa alasannya tadi di awal Bahwa saya adalah bagian Dari produk bangsa ini Kalau Bangsa ini Maju Makmur Maka keluarga saya ikut Merasakan Bu Pak Bapak ibu Tugas bapak ibu Adalah membangun peradaban Kota Bandung Sebagai seorang guru Mendidik mereka Menjadi orang-orang hebat Dari mereka lah Pendidikan yang Bapak ibu lakukan Kelak nanti akan jadi Mereka-mereka ini Akan jadi calon pemimpin Yang akan teruskan Jadi tugas Bapak ibu Ketika memuatkan Alasan Maka akan melahirkan Sebuah output karakter Yang luar biasa Akan melahirkan totalitas Akan melahirkan kesabaran Hari ini saya ingin Sama-sama Kuatkan di dalam diri Bapak ibu Alasan terbesar apa Yang bisa Hari ini Membuat Bapak ibu Keluar Potensinya Sebagai Seorang ASN yang Terbaik Terakhir Saya ingin Menyampaikan Bapak ibu semuanya Kalau pertanyaannya Pak Bu Untuk bisa menjadi Seorang ASN Yang berkualitas profesional Bagaimana Mulainya Proses awalnya Dimulai dari mana Maka yuk Sama-sama Kita mau Mahami dulu Tentang visi Dan misi Dari Kota Bandung Yang ingin Diwujudkan oleh Kota Bandung Dan juga Maka Malaikota Bandung Apa Saya mau nanya Ada tidak yang hafal Visi misinya Bapak ibu semuanya Kalau hafal Angkat tangan Kasih hadiah Pak Iram Ada yang hafal Visi misinya Secara lengkap So Maka untuk bisa Kita Meresapi Yuk sama-sama Kita fahami Bapak ibu semuanya Apa yang menjadi Arah goals Dari Visi dan misi Lekota Bandung Dan wakil Lekota Bandung Yang akan diwujudkan Kita menjadi bagian Di dalamnya Bapak ibu Ini menjadi bagian Integral di dalamnya Untuk bisa mewujudkan Gitu ya So Bapak ibu semuanya Terakhir dari saya Ini Saya ingin sampaikan Hal yang terakhir saja Oke Saya keluarkan dulu ya Terakhir dari saya Oke Terakhir dari saya Bapak ibu semuanya Waktu yang paling tepat Menanam pohon 20 tahun yang lalu Tapi kesempatan Berikutnya adalah Hari ini Hari ini Kita dapat kesempatan Diberikan kesempatan Oleh Tuhan Kesempatan yang tidak Diberikan oleh Sembarang orang Bapak ibu dapat Kesempatan itu sekarang So Gunakan kesempatan ini Dengan baik Sampai akhirnya nanti Di akhir kehidupan kita Kita bisa menyampaikannya Tuhan Saya sudah Menggunakan kesempatan Sebagai seorang ASN Dan sebagai seorang guru Untuk bisa memberikan Yang terbaik Sebagai persembahan kita Kepada Tuhan Allah SWT Terima kasih Karena waktunya Sangat singkat Bapak ibu semuanya Mudah-mudahan dari kesempatan Kita bisa bertemu secara Offline Dan bisa tanya jawab Secara lebih luas Kurang lebihnya Mohon maaf Yang salah datangnya Dari saya sebagai manusia yang biasa Yang benar Datangnya dari Tuhan Allah SWT Terima kasih Saya ucapkan Kepada Kota Bandung Dan segenap Pimpinan yang hari ini hadir Dan juga khususnya Kepada BKP Kota Bandung Dan juga Diskom Info Pak Yayan Yang menyenggarakan Kegiatan ini Memfasilitasi Kegiatan ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan terima kasih Kepada Pak Syauki Yang tadi sudah memberikan motivasi Tentang kita Bagaimana punya alasan Punya arah yang jelas Sebagai seorang ASN Untuk bisa memberikan manfaat Yang terbaik Baik Bapak ibu sekalian Tentunya perjalanan kita Akan kita lanjutkan Di siang hari ini Masih semangat semuanya Bapak ibu ya Boleh kasih jempolnya Oke baik Terima kasih Bapak ibu yang saat ini Tetap bergabung Dan tetap menerima Materi dari para narasumber Yang berbagi dengan kita semua Baik selanjutnya Bapak ibu sekalian Kita akan kembali Dibersamai oleh rekan-rekan Dari CDS Etnik Kota Bandung Namun sebelumnya saya menyapa Untuk leader CDS Etnik Kota Bandung Dan juga sebagai direktur utama Dari PT CDS TV Streaming Online Yaitu Bapak Cecep Dadi Setiadi SPD MPD Yang tentunya ingin memberikan kontribusi yang terbaik Dalam kegiatan acara kita pada hari ini Baik saya akan langsung menyapa kembali Untuk rekan saya MC kita dari CDS Etnik Kota Bandung Pak Jajat Apakah sudah hadir kembali? Baik kita masih menyapa Pak Jajat Halo Ya mikrofonnya berkenan dibuka terlebih dahulu Untuk yang di zoom Agar bisa terdengar dengan baik suaranya Baik sejenak Bapak Ibu Yes Oke Pak Jajat Alhamdulillah Sudah terdengar jelas Pak Jajat Suaranya Kita kangen dengan Karya seni dari rekan-rekan CDS Etnik Kota Bandung Kami silakan Pak Jajat Terima kasih Pak Irman Oke Hadirin selamatkan Masih bersama CDS Etnik Kota Bandung Aduh Nanti dulu teh Kayaknya agak ngantuk ya Ibu-ibu ngantuk Ibu-ibu Enggak lah Tadi udah dikasih Ada yang iya Ada yang tidak Ada teman apa nih Bambung hidung biasa Ini berbeda dari Bapak Kaban Masih depan Oke Teman tradisional ya Bambung hidung yang lebih viral Viral 2021 Oke Suatu teman cantik untuk Anda Bambung hidung bersama CDS Etnik Kota Bandung Dan Dan Mener Tiba Janja Anwar 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. 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 Kota Ngambang Bandung, Bambung Hide. Orang kesehatan tembang di daerah Cianjur. Oke, permintaan lagu ini dari permintaan lagu dari Bapak Cep Dahyat. Lagunya Tulup Sembadi. Spesial. Spesial untuk Anda. Oke, orang kesehatan. CTS FD. Kota Bandung, Tulup Sembadi. Kita nyanyi lagi bareng-bareng ya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Jangan sampai menonton Saya yakin Terima kasih telah menonton Cari menonton Terima kasih telah menonton Kita harus menonton Terima kasih telah menonton Sukses menonton Jadi secara menonton Ketika menonton Maka menonton Ketika menonton 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 Jangan Jangan sampai menonton Jabatan Dan Jangan sampai menonton Baru Inovasi Kalau Allah Pertemuan Dari tahun Terima kasih telah menonton Maka Maka menonton Jangan kita Jangan sampai Di dalam Beriman, Apabila Maka menonton Jangan 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 menonton Dan menonton Jangan menonton Jangan menonton Pertanya Jangan menonton 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 Jangan menonton